Pedang Tanduk Naga Jilid 5 Limanyonya menantu Gin Leong terkejut cepat ia meluncur maju menyambar si kulengan paderi itu Bangsat gundul, engkau cari mati Tanda petik Tai Tu Hwasio atau paderi perut besar terkejut juga melihat serangan anak muda itu Dengan nekat ia tundukan kepala lalu membentur dada Gin Leong Dalam kesempatan itu Molan Hawap pun segera menggeliat ke tempat likun yang tegak dengan pedang melintang Tetapi Gin Leong tak mau melayani kenetadan paderi itu Cepat ia menyelingap ke samping dan menyusup ke belakang si paderi lalu mengirim sebuah tendangan Karena serudukannya luput, paderi itu meluncur ke muka Dan kaki Gin Leong mempercepat laju tubuhnya menyusur ke tempat Tiat Lohan Si Limbung Tiat Lohan menyengir cepat ia mengangkat tinjunya yang besar untuk dihantamkan ke batok kepala paderi itu Huat Ki Yang Si dan Hek Bu Siong terkejut sekali Dengan memekik keras mereka serempak hendak menerjang Tiat Lohan Praktitik Terlambat tinju si limbung yang besarnya hampir sama dengan buah kepala Telah terlanjur menimpali kepala Tai Tu Hwasio Batok kepala paderi perut besar yang keras Akhirnya hancur berantakan juga terhunjam tinju si limbung Tiat Lohan Rubuhlah paderi itu sepasang tangannya yang berbulu lebat mencengkeram tanah keras-keras Rupanya paderi itu tengah meregang jiwa dengan penasaran Sudah tentu Raja Wali gundu lengan besi gui seleng kepala dari Pat Khoai Marah sekali Dengan menggerung keras ia segera menerjang Tiat Lohan Tetapi serempak dengan itu, terdengar pula jeritan ngeri Raja Wali gundul terkejut dan berpaling Ah! Tampak siubun H.O.U.Tek Chun dengan mencabut terisulanya yang pendek dari dada wanita cabul Hoa Chiauling Biluk, wanita cabul itu lepaskan pedang dan terkulai rubuh, darah mengalir dari dadanya Melihat itu bukan kepalang marah Hun Tiap Samelong, dengan meradang dasyat ia telah menerobos dari sela-sela Tok Gan Leong serta menerjang Tek Chung Tetapi cepat-cepat ke Gin Leong menyambar lengan Hun Tiap Samelong sehingga dia menjerit kesakitan Melihat itu Raja Wali gundul Gui Seli yang segera lepaskan pukulan lathiat Hoa San atau menghantam gunung Hoa San kepada Gin Leong Sedang tangan kirinya serempak menyambar siku lengan pemuda itu Sekaligus ketua dari Pahat Khoai itu melancarkan serangan yang dasyat Bidadari dari gunung Motian, Tioli Kun terkejut, buru-buru ia loncat menusuk Raja Wali gundul Lak Pian Seng atau si manusia kotor kebutkan lengan bajunya dan sebuah kipas besi telah menyembul di tangannya Secepat ditaburkan, secepat itu pun ia terus lari menerjang Tioli Kun Setelah dapat menangkap si penjahat cabul Hun Tiap Samelong, sudah tentu Gin Leong tak mau melepaskannya Cepat ia loncat membawa Hun Tiap Samelong sampai dua tombak jauhnya Pada saat Gin Leong tegak itulah, sebuah pekikan dasyat dari sesosok bayangan biru sudah menerjangnya Gin Leong terkejut dan berpaling Tampak Pahat Khoai nomor dua ialah naga metu satu, rambutnya meregang tegak Biji matanya yang tinggal satu bersinar buas, golok hiantu yang berkilat-kilat tajam mendasing ke arahnya Dalam pada itu pukulan Raja Wali gundul tadi pun mengancam ke arah kepala Gin Leong Melihat itu memancarlah hawa pembunuhan pada dahi Gin Leong, dengan membentak keras yang mendorong tubuh Hun Tiap Samelong Kemudian cepat berputar tubuh, membentak keras raya menangkis pukulan Raja Wali gundul yang termasyur memiliki tiat pi atau lengan besi Tiba-tiba terdengar jeritan melolong yang amat ngeri sekali ternyata karena tubuh Hun Tiap Samelong didorong ke tempat naga metu satu Si naga metu satu tak sempat lagi untuk menarik atau menghentikan gerakan goloknya yang hendak disabatkan pada Gin Leong Golok bunto adalah sebuah golok yang amat tipis dan tajam luar biasa Tak ampun lagi tubuh Hun Tiap Samelong telah terbelah menjadi dua, darah menyembur dan isi perutnya pun berhamburan keluar Krak! Saat itu terjadilah benturan antara tangan Gin Leong dan tangan Raja Wali gundul Sepasang bahu Gin Leong bergetar tetapi Raja Wali gundul tergempur kuda-kuda kakinya sehingga terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah Terdengar pekik melengking segumpal asap merah meluncur dan molan HWA menghadang si naga metu satu, pat koai nomor dua yang telah salah tangan membunuh Hun Tiap Samelong Gin Leong menyempatkan diri untuk memandang kesekeliling, dilihatnya si limbung tiat lohon tengah bertempur melawan Hek Busiong Si Jelita Tioli Kun tengah melayani lakpian sengsi manusia kotor, Tek Chun bertanding lawan Hai Ki Yang Si atau Si Mayat Hidup Keenam orang yang bertempur dalam tiga parai itu, tampak sedang bertempur mati-matian Sedangkan beratus-ratus anak buah pat koai tampak berjajar-jajar di sekeliling gelanggang bertempur dengan membawa obor Mereka terlongong-longong menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu Tiba-tiba dari tengah hereng gunung di sebelah muka, terdengar lima buah letusan bunga api Percikan bunga api itu menimbulkan pemandangan indah di malam yang gelap Tetapi loko air Raja Wali Gundul serentak berubah seri wajahnya, beratus-ratus anak buahnya pun segera bersorak nyaring lalu berhamburan lari menuju ke gunung di muka itu Gin Leong segera tahu bahwa tentu ada pula kawanan Kojiu, tokoh sakti, yang menyerbu gunung Tiba-tiba Raja Wali Gundul tertawa nyaring dan seram Selekas berhenti, ia menghardik sekeras-kerasnya, berhenti semua Serentak pertempuran pun berhenti, Hek Busiong, Hawat Kiyangsi, Lak Pianseng dan Naga Matu Satu segera berhamburan loncat ke belakang Raja Wali Gundul Wajah mereka tampak tegang sekali dan memandang ke arah gunung di sebelah muka Pun Tekcun, Tiat Lohan, Tio Likun dan Mualan Hua pun segera meluncur ke muka Gin Leong, mereka tak tahu apa yang terjadi Dengan metu berkilat-kilat, Raja Wali Gundul membentak Tekcun Siau Bun Hao, kami dari gunung, Tiat San tak merasa mempunyai dendam permusuhan kepadamu tetapi mengapa ketujuh saudaramu malam ini menyerang gunung kami Apa maksudnya, katakanlah Tekcun kerutkan dahi dan menyahut marah sekali, kedatangan kami bersaudara bersama Siau Sau Hiap Kemari, tak lain hendak meminta kembali Nonaki yang telah dirampas Hun Tiong Samlong di rumah penginapan Kota Hang Sia Kalau mau minta orang mengapa tak secara terang-terang datang ke gunung untuk kasih naga metu satu dengan marah Karena dirinya tak ditanya Tiat Lohan merasa terhina ia marah sebelum Tekcun menyahut ia sudah mendahului membentak dengan deliki metu Ke gunung mau cari siapa sepanjang jalan aku tak ketemu dengan seorang manusia pun juga Kukira sekalian sudah mati semua Naga metu satu tak dapat menjawab, dari malu ia menjadi marah, bentaknya Budak kecil yang bermulut besar, Golok Biancu berhamburan mencurah ke arah Tiat Lohan Tahu kalau lengkohnya yang nomor lima tak dapat menandingi kesaktian naga metu satu Bidadari gunung motian Tio Likun segera melengking seraya taburkan pedangnya menyongsong Golok Biancu Naga metu satu tertawa gelak-gelak Bagus, bagus Dengan membunuh kalian bertujuh Jit Hiong, tentu bakal menjadi Ing Hiong, jago Tiba-tiba permainan Golok Biancu dirobah, Golok itu bergeliat membolak-balik seperti seekor ular Naga metu satu telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menyerang Si cantik Tio Likun hanya tertawa dingin Ia salurkan hawa murni ke batang pedang dan menggunakan cara kekerasan untuk menangkis dan adu benturan senjata Dia sengaja tak mau menghindar maupun menarik pedangnya Dengan kelincahannya yang mengagumkan, si cantik Tio Likun dengan pedangnya itu benar-benar menyerupai seorang bidadari yang sedang bermain-main dalam taman bunga Lama-kelamaan metu sinaga metu satu yang tinggal sebuah itu mulai berkunang-kunang Makin lama ia makin merasa gentar, saat itu baru ia membuktikan bahwa si jelita Tio Likun yang disohorkan memiliki kepandain silap dan ilmu pedang sakti itu, ternyata memang benar Lakian seng atau si manusia kotor yang menyaksikan pertempuran itu dari samping, diam-diam pun merasa gentar dalam hati Saat itu baru ia menyadari bahwa tadi ternyata si cantik itu memang sengaja tak mau mendesak kepadanya J.T. mundurlah melihat naga metu satu tak dapat bertahan, cepat Raja Wali Gundul berseru memangginya J.Muai, mundurlah tiat lohon si limbung pun tak mau kalah suara, ia menyuruh adiknya yang nomor tujuh Mendengar teriakan itu, kedua pihak pun berhenti bertempur Sementara di gunung sebelah muka, terdengar letusan-letusan keras dan pekek jeritan pembunuhan Sio Bun Hao, sebenarnya berapa banyak orangmu yang datang kemari teriak Raja Wali Gundul Gui seling kepada Tek Chun Tek Chun mendengus marah Sekali lagi ku katakan, bahwa kami hanya datang berlima orang-orang yang di gunung sebelah muka itu, bukan orang kami Melihat sikap dan wajah kelima pemuda itu, Raja Wali Gundul percaya bahwa mereka memang tak bohong Segera ia berpaling memberi perintah kepada Wat Ki Yang Si dan Hek Bu Siong supaya lekas ke gunung di sebelah muka Kedua orang itu pun segera lari pesat menuju ke gunung di sebelah mula, mereka bercuit aneh dan nyaring Segera terdengar teriak sambutan dari gunung di muka, rupanya mereka girang karena mendapat bala bantuan Pun lebih dari separoh anak buah gunung Tiat San yang segera tinggalkan tempat itu menuju ke gunung di muka Melihat itu Gin Leong makin gelisah, ia mencemaskan Ki Yok Lan Rupanya Molan Hawe atau apa yang dipikirkan Gin Leong, segera ia menuding Raja Wali Gundul dengan ujung pedang dan berseru Lekas bawa kami ke tempat Nonaki Kalau tidak, jangan sesalkan aku bertindak kejam Rupanya sejak kalah dengan Teolikun tadi, Sinagamatu satu tetap malu dan mendongkol Melihat Molan Hawe A berani menuding dan mementak Raja Wali Gundul, ia tak dapat menahan kemarahannya lagi Tutup mulutmu, Budak Hina Tanda petik Sejak berumur 8 tahun terjun ke dunia persilatan, sampai sekarang belum pernah ada orang yang berani memaki aku Salju bertebar merah seorang Budak Hina Ia menutup kata-katanya dengan tebarkan pedang ke arah Nagamatu satu Mendengar Nona itu ternyata Salju bertebar merah Molan Hawe A, seketika Raja Wali Gundul, Nagamatu satu dan Lakpian Seng berubah wajahnya Harap Nona suka berhenti, cepat Raja Wali Gundul berseru Molan Hawe A pun hentikan pedangnya, Jite, mari lekas pergi, yang datang di gunung sebelah muka itu mungkin swatian Semyu Ketua Pahat Khoai itu terus melambung ke udara dan melayang sampai beberapa tombak jauhnya Ia hendak menuju ke gunung di muka Mendengar nama Semyu, Nagamatu satu dan Lakpian Seng tergetar hatinya Segera keduanya mengikuti jejak Raja Wali Gundul, menuju ke gunung di muka Demikian keadaan dalam lembah pun tampak sibuk sekali Anak buah gunung Tiatsan berbondong-bondong menyerbu ke gunung di sebelah muka Keadaan di gunung itu makin kacau, jerit lolong, pekik teriak, susul-menyusul memecah kesunyian malam Gin Leong sibuk juga Dia tak menghiraukan apa yang terjadi di gunung sebelah muka Yang penting dia harus menyelamatkan semua airnya Leong Teh, tiba-tiba Tek Gun berkata, selagi mereka kacau balau, mari kita masuk ke markas mereka Tetapi ketika memandang ke arah markas gunung Tiatsan, mereka terkejut Markas Tiatsan dibakar orang serempak mereka berseru kaget Markas kawanan Pat Khoai telah dimakan api Anak buahnya menjerit dan berteriak-teriak kacau balau Selaka, apakah Nonaki masih berada dalam markas mereka? Tiba-tiba Molan Hwa berseru cemas Gin Leong terkejut, tetapi karena Hun Tiap Samelong sudah mati, sukar untuk mencari keterangan Saat itu letusan-letusan terdengar makin meluas, hampir seluruh lembah dan gunung telah dimakan api Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suitan nyaring yang penuh bernada kemarahan Cepat gelin Leong berlima berpaling ke belakang Tampak Raja Wali Gundul Negamati Satu dan Lak Pianseng berlari-lari mendatangi seperti orang gila Rambut mereka terurai kusut, pakaian lusuh Mereka lari menuju ke markas yang tengah dibakar api Seorang lelaki pun tengah berlari mengejarnya Rupanya dia adalah penyerang dari gunung di sebelah muka Adik Leong, mari kita ikuti mereka Mungkin Nonaki masih berada dalam markas, kata Molan Hwa Gin Leong mengangguk Mereka berlima segera mengejar di belakang mereka Markas seperti berubah menjadi lautan api Keadaan sekitar gunung itu terang-benderang seperti siang hari Dinding tembok markas dibangun setinggi lima tombak Terbuat dari batu yang kokoh Di atas tembok dipasangi pagar kayu yang ujungnya diberi pisau tajam Tetapi kelima pemuda itu tak menjumpai rintangan apa-apa ketika mereka loncat ke atas pagar tembok itu Tampak markas itu penuh dengan bangunan-bangunan rumah Yang paling besar, sebuah bangunan bertingkah di tengahnya terdapat sebuah ruang besar Api berasal dari belakang markas dan saat itu tengah meranggas ke bagian muka Setelah melihat keadaan markas itu sunyi senyap Gin Leong memberi isyarat untuk bergerak Ia mendahului melayang turun Tetapi baru kakinya tiba di tanah Tiba-tiba terdengar Molan Hwa menjerit tertahan Gin Leong terkejut dan cepat berpaling Ternyata Molan Hwa dan Tio Likun sudah menyerbu kederetan rumah di sebelah kiri Bekas tempat yang ditempuh kedua nona itu tampak tiga anak buah pat koai sedang terkapar tidur nyenyak Si Limbung Tia Tio Hon yang sudah loncat turun bersama Tek Chun Terus langsung menghampiri ketiga anak buah itu dan mencongkel tubuh mereka dengan kakinya Tetapi rupanya ketiga orang itu tidur pula sekali Ah, mungkin mereka telah ditutup jalan darahnya oleh orang yang melepas api Kata Gin Leong Tek Chun segera membuka jalan darah mereka Seketika menjeritlah dan melonjak bangunlah ketiga orang itu Bahkan terus hendak menabas dengan goloknya Tetapi ketika melihat sikap kelima pemuda itu tenang-tenang saja Mereka pun tertegun Apakah kalian bertemu dengan orang sakti tegur Gin Leong? Melihat Gin Leong seorang yang cukup sopan Ketiga orang itu pun segera memberi keterangan Entahlah, kami hanya merasa dihembus angin dan tahu-tahu rubuh tak sadarkan diri lagi Gin Leong berlima diam-diam terkejut Jelas malam itu markas gunung Tiat San telah kedatangan seorang tokoh yang sakti Apakah paman bertiga mengetahui Jit Sayacu Hun Tip Sam Long dikala pulang ke gunung Membawa apa saja tiba-tiba molan HWA bertanya Kami tak melihat Jit Sayacu pulang, kata mereka Rupanya percuma saja bertanya dengan ketiga orang itu Gin Leong dan kawan-kawannya segera loncat ke atas rumah dan lari menuju ke tempat kebakaran Saat itu api makin besar, anak buah Pat Khoai berbondong-bondong menuju ke markas belakang Gin Leong berunding dengan keempat temannya dan memutuskan untuk menangkap beberapa anak buah markas yang tahu tentang keadaan Hun Tiap Sam Long Mereka segera menuju ke markas belakang Tampak beratus-ratus anak buah Tiat San hanya berteriak-teriak kalap menyaksikan lautan api tanpa dapat berbuat apa-apa Demikian pula Raja Wali Gundul, Naga Metu I dan Lak Pian Seng hanya bingung tak keruan menyaksikan markasnya dimakan api Tiba-tiba dari jendela tingkat kedua dari sebuah bangunan di sebelah kiri, tampak menyala terang Gin Leong tertarik cepat ia lari menuju ke rumah tingkat itu Tek Chun berempat pun segera mengikuti Gin Leong loncat ke atas wuungan sebuah rumah tetapi masih Kurang tujuh tombak tingginya dari tempat yang menyala itu Setelah mengempos semangat, Gin Leong segera anjot tubuhnya ke udara Di tengah udara ia bergeliatan merentang kedua tangan dan langsung melayang ke arah jendela ruang bertingkat itu Tiba-tiba jendela terbuka dan dua kepala wanita muda menyembul keluar, Gin Leong pun menuju ke jendela itu Dalam pada itu karena takut terjadi apa-apa pada Gin Leong, Molan Hwa dan Tio Likum pun menyusul Kedua wanita itu terkejut dan melarikan diri karena takut Gin Leong cepat mengejar mereka Kedua wanita itu segera jatuhkan diri berlutut dan menangis Jangan takut, kami hendak bertanya kepada kalian Molan Hwa berkata dengan ramah Ia tahu kedua wanita itu tak mengerti ilmu silat Dengan tubuh gemetar mereka mengangguk Kali ini Hun Tiapsa melongjik saya cu pulang dengan membawa seorang gadis Tahukah kalian di mana Nona itu tanya Molan Hwa Oh, Nona Ki tidak berada dalam markas, sahut salah seorang yang lebih tua Di mana Seru Gin Leong Wanita itu menghampiri jendela lalu menunjuk sebuah puncak gunung di sebelah tenggara dan memberi keterangan Karena takut pada Li Sayacu Hoa Chiao Hong Maka Jitsa Yacu Hun Tiapsa melongjik telah menempatkan Nona Ki di puncak itu Salah seorang kawan kami ditugaskan untuk memujuk agar Nona Ki mau meluluskan menikah dengan Jitsa Yichu Gin Leong Girang Setelah mengaturkan terima kasih segera ia ajak kedua Nona Melayang turun lagi ke tempat Tek Chun dan Tiat Lohon menunggu Mereka berlima segera menuju ke puncak itu Tetapi tiba-tiba pada saat itu Raja Wali Gundul, Hek Busyong dan Lak Pianseng berlima menghadang jalan Serahkan jiwa kalian berlima teriak Raja Wali Gundul seraya menyerang dengan kalap Karena hendak cepat-cepat menuju ke puncak di sebelah tenggara Gin Leong tak berfernafsu untuk melayani lebih lama Segera ia songsongkan kedua tangannya Terdengar letupan keras dan Raja Wali Gundul pun terhuyung-huyung mundur Atap rumah yang dipijaknya berhamburan pecah Negamatu satu cepat loncat untuk memapaki tubuh Raja Wali Gundul Beberapa anak buah Tiat Sam pun segera berdatangan ke tempat itu Tetapi pada lain saat dari panar tembok markas yang tinggi Meluncur lima sosok tubuh kecil yang terus lari menghampiri ke tempat ke Gin Leong Gin Leong terkejut Kelima sosok tubuh kecil itu tak lain adalah kelimaan Soh atau Tachi Ipar dari Tek Chun Mereka mengenakan pakaian ringkas dan masing-masing menyanggul pedang pada belakang bahunya Toa Soh atau Tachi Ipar yang paling besar mengenakan baju warna kuning muda Ji Soh atau yang nomor dua mengenakan baju biru En Soh yang ketiga baju ungu muda yang keempat baju hijau Sedang istri si Limbung Tiat Lohon yang juga ikut datang memakai baju hijau tua Jika Gin Leong heran, tidaklah demikian dengan Tiat Lohon yang tertawa karena melihat istrinya datang En Soh sekalian, mengapa kalian kemari tegur Tio Likun? Mamahlah yang menyuruh kami menyusul karena tak tega dan khawatir kalian akan mendapat kesulitan dari Pakat Kuai, sahut En Soh yang tertua Hai, Siau Bun Hao, apakah wanita-wanita busuk itu tak mempunyai hubungan dengan engkau teriak Raja Wali Gundul marah? Mendengar En Sohnya dihina, Teg Chun marah dan terus hendak menyerang tetapi tiba-tiba En Soh yang nomor tiga sudah mendahului Bangsat tua, engkau memang sudah bosan hidup Wanita baju ungu muda itu mencabut pedang lalu menusuk dada Raja Wali Gundul Perempuan busuk, aku akan menerima beberapa jurus seranganmu lagi Hak Busyong cepat loncat menyongsong dengan gunakan senjata Kau Hun Pei atau perisai pemburu jiwa untuk menangkis Ho, engkau berani menjulagi wanita itu menggelincirkan pedang ke samping lalu membabat lutut Hak Busyong Setitik pun Hak Busyong tak mengira wanita itu memiliki permainan pedang yang sedemikian cepat dan aneh Dengan memekik aneh ia segera menyurut mundur sampai setombak Sam Soh tidak mau mengejar melainkan memandang Hak Busyong seraya mendam peratnya Tadi di gunung sebelah muka sudah kuampuni jiwamu, sekarang engkau masih berani unjuk tingkah lagi Kemudian wanita itu beralih memandang pada Raja Wali Gundul dan berseru Ah, tak kira Pak Kauai dari gunung Tiat San yang begitu termasur ternyata hanya kawanan manusia yang tak berguna Loh Kauai Raja Wali Gundul pucat wajahnya karena menahan kemarahan gerahamnya sampai bergemerutukan Sedangkan Jikauai Sinagamatu satu menengadahkan muka, tertawa geram Perempuan hina yang bermulut lancang, aku hendak menguji sampai dimanakah kepandayanmu itu Habis berkata ia terus putar golok bianto dan menyerang maju Jite, kembalilah cepat Raja Wali Gundul mencegah ia tahu bahwa kekuatan pihak lawan lebih unggul Nagamatu satu hentikan langkah, dengan mendengus geram ia memandang ke arah Gin Leong dan kawan-kawannya Toa Soh atau Tachi Ipar yang paling besar, tertawa hambar, serunya Loh Kauai, mengapa engkau begitu marah, kalau tidak karena beberapa saudaramu bermata keranjang merampas wanita Sekalipun engkau mengirim undangan, belum tentu kami akan datang ke gunung Tiat San ini Apalagi bermaksud hendak merebut markasmu Loh Kauai atau Prat Kauai nomor satu, Delikimete, siapa yang kami rampas? Apa buktinya? Dimanakah orang itu? Mau bukti ikutlah aku teriak Gin Leong yang tak kuasa lagi menahan kemarahannya Ia terus mendahului lari ke muka, Tio Likun dan kawan segera mengikutinya Melihat itu terpaksa Loh Kauai dan kawan-kawan yak pun segera menyusul Saat itu api makin besar sehingga langit seolah berubah merah warnanya Anak buah gunung Tiat San menjerit-jerit hiruk pikuk namun tak berdaya untuk menolong hancurnya lima deret bangunan gedung besar dari bahaya api Setelah keluar dari markas, Gin Leong lari menuju ke tenggara dan dalam beberapa kejap tiba di bawah puncak gunung Ia segera mendaki ke atas puncak Loh Kauai berlima berusaha untuk mendahului mencapai puncak Mereka hendak menggerakkan alat-alat rahasia untuk mencelakai kawanan anak muda itu Tetapi ternyata kalah cepat Gin Leong dan kawan-kawan sudah tiba lebih dulu di puncak yang merupakan hutan pohon syong dan hutan bambu Hutan-hutan itu pun telah dimakan api Gin Leong, Tio Likun dan Molan Hwa menerjang ke hutan itu Pada sebuah batu besar, mereka menemukan lima orang baju hitam terkapar malang melintang di tanah Gin Leong terkejut, diam-diam ia menduga tempat itu pun telah didatangi oleh tokoh sakti yang belum diketahui itu Ketika menghampiri ternyata kelima orang itu bukan mati melainkan tidur mendengkur keras Memandang ke muka Gin Leong melihat di dalam hutan syong seperti memancar sepercik api penerangan Ia segera mengajak kedua nona untuk menuju ke tempat itu Sebuah rumah batu berbentuk persegi panjang lampunya terang-benderang, pintu terbuka tetapi dalam rumah itu tampak sunyi Pada ujung sebelah kiri dari rumah itu, terdapat dua orang baju hitam lagi yang terkapar tidur di tanah Gin Leong melangkah masuk ia terkesiap heran karena dalam rumah itu hanya terdapat sebuah meja dan sebuah tempat tidur Lampu masih menyala terang di atas meja Sedang tempat tidur tampak acak-acakan Seorang perempuan muda tampak tidur di lantai muka rancang itu Gin Leong makin gelisah karena tak dapat menemukan Ki Yoklan Saat itu Tek Chun dan saudara-saudaranya pun tiba, mereka juga tertegun melihat keadaan rumah itu Tak lama kemudian Loko Ai berlima pun tiba, bermula Loko Ai menduga pasti ketujuh saudara Tio atau Jit Hiong yang membakar markas gunung Tiatsan Tetapi saat itu setelah melihat sikap Gin Leong dan kawan-kawannya serta perempuan muda yang tertidur di lantai Ia pun ikut terkesiap Likun membangunkan perempuan muda itu dengan membuka jalan darahnya yang tertutup Mengapa engkau berada di sini bentak Raja Wali gundul kepada perempuan muda itu? Pucatlah wajah perempuan itu melihat Loko Ai marah Dengan gemetar ia memberi keterangan bahwa Jitko Ai Hun Tiap Samelong yang menyuruhnya jaga di situ Tiba-tiba Nagamete satu membentak Jangan ngacobe lo, perempuan hina ia terus loncat ke muka perempuan itu dan hendak menghantamnya Bangsat, engkau cari mati teriak Gin Leong seraya ayunkan tangannya Segelombang angin keras segera melanda dada Nagamete satu Nagamete satu mendengus geram, cepat ia balikan tangan untuk balas menghantam Terdengar letupan dan Diring dengan jeritan ngeri tubuh Nagamete satu pun terlempar keluar pintu Huat Ki yang si loncat hendak menolong tetapi tak keburu Nagamete satu terlempar tiga tombak dan jatuh di hutan bambu Huat, ia muntah darah sejenak meregang jiwa Akhirnya putuslah napasnya Aku hendak mengadu jiwa dengan engkau budak lo, koai Raja Wali Gundul dengan marah serintak mendorongkan kedua tangannya ke arah Gin Leong Gin Leong pun marah Dengan menggembur keras ia juga dorongkan kedua tangannya Angin yang timbul dari kedua gerakan tangan Raja Wali Gundul dan Gin Leong menimbulkan getaran yang dasyat sehingga genteng terasa berguncang keras, semua orang menahan napas Raja Wali Gundul terdampar ke dinding, kepala pecah dan napasnya pun berhenti Melihat itu, Hek Bu Siung dan Lak Pian Seng segera melarikan diri Demikian pula Huat Ki Yang Si Mereka tahu percuma saja melawan kawanan anak muda itu Gin Leong terlongong-longong sendiri ia tak mengira bahwa dua kali pukulannya telah menimbulkan akibat yang sedemikian mengerikan ia heran mengapa sekarang tenaganya begitu dasyat Dalam pada itu Molan Hwa memberi pertolongan kepada perempuan tadi, ternyata perempuan itu menderita luka parah Setelah diurut jalan darahnya perempuan itu pun dapat memberi keterangan walaupun suaranya amat lemah sekali, Nonaki telah dibawa oleh seorang imam Imam yang mana teriak Gin Leong, tetapi bujang perempuan itu makin pucat wajahnya, melihat itu Gin Leong cepat bertanya pula, apakah seorang imam berjubah kelabu, berjenggot panjang? Bujang itu paksakan diri membuka matu dan memandang Gin Leong, tetapi ia tak dapat berkata lagi karena kepalanya segera melentuk dan putuslah jiwanya Dari pandang matu bujang perempuan itu Gin Leong mendapat kesan kalau bujang itu mengiakan pertanyaannya Rupanya yang kuduga itu memang benar, katanya sesaat kemudian Leong Teh, kenalkah engkau kepada imam itu? Tanya Tek Chun Ya, Sahut Gin Leong, aku pernah berjumpa dengannya di sebuah lembah salju di gunung Engkau maksudkan Hun Ho Siyanti yang seru molan HWA Kukira dalam dunia persilatan dewasa ini seorang imam berjenggot bagus dan berjubah kelabu, kecuali Hun Ho Siyanti yang rasanya tak ada lain orang lagi, Sahut Gin Leong Tiba-tiba Tioli Kun berseru girang, jika benar demikian, Nonaki bakal mendapat rejeki besar, ilmu pedang Hun Ho Siyanti yang menjagoi dunia persilatan Apabila Nonaki dapat menerima pelajaran dari Hun Ho Siyanti yang tentu kelabda akan menjadi seorang pendekar pedang wanita yang cemerlang Kalau begitu marilah kita lekas tinggalkan tempat ini Kalau sebelum terang tanah kita dapat mencapai tempat penyeberangan di dairen, kemungkinan kita akan dapat berjumpa dengan Hun Ho Siyanti yang bersama ketika Kokoku, molan HWA juga gembira Demikian mereka segera beramai-ramai turun gunung, ternyata kuda dari kelimanyonya menantu keluarga Tio ditambatkan di hutan Kesepuluh orang itu segera naik kuda menuju ke sebuah desa yang terletak sepuluh li jauhnya Saat itu hampir menjelang dini hari, ayam mulai berkokok bersahut-sahutan Cepat sekali mereka tiba di desa itu Hanya Tek Chun dan Tia Tio Hon yang masuk ke desa, sedang yang lain menunggu di luar desa Jip Muai, kata Toa Soh kepada Tio Likun Mama sudah rindu dengan Ngo Go Teh, setelah urusan di sini selesai, suruhlah dia pulang Tetapi Tio Likun mengatakan sebaiknya Toa Sohnya itu mengatakan sendiri kepada Ngo Ko atau si Tiat Lohan Gin Leong merasa tak enak dalam hati Adalah karena urusannya sampai merepotkan sekian banyak orang Andai kata ia tak berjumpa dengan molan HWA tentu saat itu ia sudah dapat menyusul Ban Leong Leong Li Melihat wajah pemuda itu mengerut, kedua gadis cantik Molan HWA dan Tio Likun, serempak bertanya Adik Leong, apakah ada suatu yang hendak engkau katakan? Dengan terbata-bata Gin Leong menjawab Ku rasa urusan ini memang sudah selesai, karena urusanku Sesungguhnya tak harus membuat repot saudara-saudara sekalian Mendengar itu kelimaan Soh segera menghampiri dan Toa Soh pun serentak berkata Leong Teh, engkau adalah adik kami yang paling bungsu Sudah seharusnya kami membantumu Apalagi mamah tak tega kalau engkau berkelana seorang diri Tengah mereka berbicara dari arah desa tampak Tek Chun dan Tiat Lohan mengendarai kuda dengan diikuti oleh ketiga ekor kuda Yakni kuda hitam bulu-mulus, kuda hitam berkaki putih dan kuda siaupik milik Tio Likun Hayo, kita lekas berangkat teriak si limbung Tiat Lohan dengan bersemangat Toa Soh tertawa, serunya, ayah, sudahlah, jangan mengurusi mereka, mari kita pulang Tiat Lohan terbelalak dan menggerung, siapa yang suruh? Mamah Tiat Lohan lemas seperti gelembung karat yang habis anginnya Ia memandang Gin Leong, Molan Hwa, Tio Likun dan Tek Chun dengan pandang kecewa Kelima pemuda itu segera naik kuda dan berseru, Goko dan Kelima Ensoh, selamat tinggal Demikian mereka segera mencongkelangkan kudanya dan tak sampai sejam kemudian tibalah di kota penyeberangan Begitu masuk ke kota, Molan Hwa pun menjerit kaget seraya menunjuk ke sebatang pohon besar Ah, Loh Koko sudah tiba di sini Memang pada pohon itu terukir sebuah lukisan pipa emas, segera mereka menuju ke selatan Di tempat penyeberangan penuh orang, barang-barang menumpuk di tepi laut Di tengah laut tampak beberapa kapal dan perahu-perahu Pada tumpukan peti setinggi tujuh tombak Gin Leong melihat sebuah lukisan pipa yang menghadap ke arah selatan Ah, rupanya Loh Koko sekalian sudah datang dan sudah menyeberangi lautan katanya Molan Hwa bersungut-sungut, mengapa mereka tak mau menunggu kita? Tek Chun mengatakan hendak menyewa sebuah perahu besar karena hari itu anginnya besar Tetapi Gin Leong mencegahnya, ia mengatakan hendak menyelidiki ke dalam kota dulu barangkali ada Ban Hang Leong Li Bahkan mungkin ketiga suheng dari Molan Hwa Molan Hwa juga mempunyai pikiran begitu ia mengusulkan akan pergi bersama Tio Likun ke dalam kota Sedang Gin Leong yang melakukan penyelidikan di sekitar tempat penyeberangan Dan Engkoh Tek Chun yang menyewa perahu katanya, dengan begitu kita dapat menghemat waktu Mendengar si cantik menyebutnya Engkoh Tek Chun dan Biam Tek Chun girang sekali Demikian mereka segera membagi tugas, dengan naik kuda bulu hitam, Gin Leong menuju ke tempat penyeberangan Tiba-tiba ia mendengar orang ramai membicarakan sesuatu yang menarik perhatiannya Pusaka dunia persilatan hanya layak berada di tangan orang yang berbudiluhur Orang tua yang tangannya berlumuran darah semacam itu, tak seharusnya memiliki cermin pusaka Tekin titik Tanda petik, Gin Leong terkejut ketika memandang dengan seksama ia melihat enam orang persilatan dengan pakaian ringkas Dan membekal senjata tengah mengobrol Yang bicara adalah seorang tua berumur lima puluhan tahun Kawannya yang beralis tebal berseru dengan suara nyaring Belum satu bulan saja sudah berpuluh-puluh jago silat baik dari aliran hitam maupun putih yang mati di tangan orang tua itu Kabarnya di Tai Sik Yau dia telah membunuh tokoh Bu Tim Chin Jin dari Partai Kiong Le Pai dan sepasang tokoh Bu Siang Kiam dari Partai Kong Tong Pai Gin Leong terkejut tentang apakah Mato Akong masih berada di Tai Sik Yau Kalau dia juga sudah mati, bagaimana keadaan Gu Hatian Kiyu Jok baru dapat ia ketahui setelah ia pulang ke kuil lenghunsi Lanjutkan perjalanan ke muka, dari kerumunan orang di sebelah kiri Tampak beberapa orang persilatan juga tengah membicarakan tentang orang tua yang membawa cermin pusaka itu Orang tua itu sering berpindah tempat, entah apakah maksudnya kata seorang lelaki pertengahan umur yang menyanggul pedang Dua hari dua malam meninggalkan Tai Sik Yau dia lalu lari ke gunung Hoksan di seberang laut ini Memang Gin Leong sendiri juga heran Siapakah sesungguhnya orang tua bertubuh kurus itu? Apakah dia memang hendak mencuri pusaka ataukah hanya hendak mempermain-mainkan orang persilatan saja? Seorang tua berambut putih berkata, soal ini memang sudah menarik perhatian para ketua partai persilatan Mereka pun telah mengirim para kojiu, jago sakti, untuk mengikuti jejak orang tua itu dan menyelidikinya Kabarnya, tujuh tokoh aneh dari dunia, LHW Jitki, yang sudah lama tak muncul di dunia persilatan, juga diam-diam ikut campur dalam peristiwa itu Makin tergerak hati Gin Leong, pikirnya, apakah bukan karena orang tua pembawa cermin pusaka itu maka loko-kohok, tubeng bergegas menyeberangi laut ini? Tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik Ternyata Tek Chun dengan mengendarai kuda bulu coklat tengah mendatangi Karena sampai sekian lama tak memperoleh keterangan tentang Hun Ho Sian Tiang dan Ban Hang Leong Li Akhirnya Gin Leong pun tinggalkan tempat itu dan larikan kudanya menyongsong Tek Chun Saat itu kedua gadis Molan Hwa dan Tio Likum pun juga muncul dan mendatangi Memang benar, tua Su Heng bersama kedua loko-koh sudah melintasi laut, serumolan Hwa agak gotoh Dan menurut keterangan seorang jongos hotel, memang ada seorang wanita muda cantik lewat di muka hotel terus menuju ke tempat penyeberangan wanita itu tidak singgah makan Entah apakah dia Ban Hang Lo Ciam Pua atau bukan Tanda tanya Ya, ya, memang Ban Hang Lo Ciam Pua, kata Gin Leong Ah, tak kira dia begitu cepat sekali kemungkinan dia menempuh perjalanan siang malam untuk pulang ke daerah Biau Molan Hwa dan Tio Likum menghibur pemuda itu supaya tak perlu cemas Tentu mereka akan dapat menyusul Ban Hang Leong Li Ternyata Tek Chun sudah dapat menyewa sebuah perahu besar yang lengkap menyediakan makanan dan minuman Anak perahu memandang sepasang muda mudi itu dengan rasa kagum Tak lama seorang tua berambut putih bergegas keluar dari pintu ruang perahu dan mempersilahkan keempat anak muda itu naik Keadaan perahu itu amat bersih, juga makanan yang dihidangkan cukup lezat Setelah makan mereka mandi lalu masing-masing masuk ke dalam kamar untuk beristirahat Walaupun berbaring di tempat tidur tetapi Gin Leong tak dapat tidur Ia masih memikirkan semua airnya walaupun sudah ditolong oleh Hun Ho Sianti yang tetapi untuk mengambil dan mengantarkannya Tentu makan waktu Hal itu berarti harus menangguhkan perjalanan untuk menyusul Ban Hang Leong Li Pada malam hari, angin bertambah kencang sehingga perahu agak bergoncang keras Gelombang mendampar hampir masuk ke geladak perahu Gin Leong bangun dan melakukan pernapasan Ternyata ia merasa sehat tak sampai mabuk laut Tetapi dari kamar sebelah ia mendengar suara orang merintih Cepat ia keluar dari kamar dan ternyata Tio Likun yang mengeluarkan suara rintihan sakit itu Ia hendak masuk tetapi agak ragu Lebih baik ia meminta Molan Hwa saja yang masuk Tetapi berulang kali dipanggil, Molan Hwa tetap tak menyahut, kamarnya sunyi senyap Mencari ke kamar lain, ternyata Teg Chun juga tak ada Padahal Mikun makin merintih keras Akhirnya terpaksa Gin Leong memberanikan diri masuk Cici, engkau kenapa tegurnya? Melihat Gin Leong, diam-diam berdeburlah hati si jelita Wajahnya yang pucat bertebar warna merah Ah, tak apa-apa katanya, lalu berusaha duduk Cici tak enak badan, tak perlu duduk Gin Leong menjegahnya Si jelita membuka sepasang matanya yang indah dan menatap Gin Leong dengan gelengkan kepala Aku hanya merasa pening dan ingin muntah Tiba-tiba kata-kata likun itu terputus oleh setiap gelombang besar yang mendampar perahu Perahu oleng dan likun pun sampai terperosok jatuh ke lantai Gin Leong terkejut, cepat ia memeluk tubuh jelita itu Ia dapatkan tubuh likun lemas sekali seperti tak bertulang Di luar dugaan, kedua tangannya yang memeluk tubuh likun itu tepat menjamah di bagian dada si jelita Gin Leong seperti terbang semangatnya Cici, engkau bagaimana tegurnya Tetapi jelita itu diam saja Ketika memandang ke bawah ternyata matelikun mengatup rapat Mulut yang mungil dan sepasang alisnya yang melengkung bagai bulan tanggal satu Makin mempercantik wajahnya yang saat itu seperti orang tidur Gin Leong makin bingung, ia kira likun tentu pingsan Terpaksa ia lekatkan telinganya ke hidung si jelita Ternyata pernapasan likun kedengaran lemah Bibirnya merekah merah, tipinya yang halus menyiarkan bau harum Menampar hidung Gin Leong Rambut yang indah, bertebaran hinggap di pipi Gin Leong Sehingga membuat pemuda itu benar-benar terbang semangatnya Jantungnya mendebur keras Darah tersirap serasa berhenti kedua tangan yang memeluk tubuh jelita Memandang wajah si nona, tampak jelita itu makin cantik Serentak terbayang, bagaimana mesra sekali Tio Likun bersikap kepadanya Betapa cantiklah gadis itu sesungguhnya titik Tiba-tiba terlintas wajah Kiyoklan pada pelupuknya Gin Leong pun tergetar hatinya Dan serentak itu ia pun segera malu dalam hati Semangatnya tenang kembali Segera ia meletakkan Tio Likun ke atas ranjang pula Tiba-tiba si jelita mengerang pelahan dan memeluk Gin Leong Susupkan kepalanya ke dada pemuda itu dan terisak-isak Sudah tentu Gin Leong makin gugup ia belas memeluk Likun dan duduk di sampingnya Cici, engka serunya tetapi ia tak tahu bagaimana harus menghiburnya Adik Leong, hanya sepatah kata yang Likun dapat mengatakan Karena ia terus memeluk pemuda itu makin erat Gin Leong makin resah, bukan ia tak tahu bagaimana perasaan si jelita kepadanya Tetapi bayangan sumuainya yang halus pendiam bagai seorang dewi Selalu memenuhi kalbunya, tak pernah sedetik pun ia dapat melupakan Apalagi suhunya pernah memberi pesan bahwa asal-usul Ki Yoklan itu sangat menyedihkan sekali Maka Gin Leong supaya berusaha melindunginya Begitu pula berulang kali suhunya secara halus memberi petunjuk kepada Ki Yoklan Bahwa hendaknya Ki Yoklan kelak dapat menganggap sebagai suami istri dengan Gin Leong Teringat akan hal itu, tergetarlah hati Gin Leong Ia menunduk memandang wajah Tio Likun tanpa wajah jelita itu berlinang air mata Sehingga menimbulkan rasa sayang Tanpa terasa Gin Leong segera mengusap air mata nona itu Tetapi air mata si jelita laksana sumber air yang terus menumpah tak henti-hentinya Saat itu pikiran Gin Leong sudah sadar Ia tak boleh menyiksa perasaan Likun lebih lanjut Tetapi ia tak sampai Hati untuk menolaknya secara getas Ia tak ingin menjadi pembunuh hati anak gadis Akhirnya ia memutuskan hendak memberi penjelasan secara halus Bahwa ia sangat mengindahkan Tio Likun Tetapi terpaksa tak dapat menerima cintanya Pada saat dia hendak mengatakan Tiba-tiba ia kehilangan faham Tak tahu bagaimana harus memulai Tetapi pada saat itu Tio Likun sudah tak kuat menahan gejolak hatinya titik Pelahan-lahan ia ajukan kepalanya Menyongsongkan sepasang bibir yang semerah bunga mawar Gin Leong gugup, cici, jangan titik Tiba-tiba mulut Gin Leong tak dapat melanjutkan kata-kata Karena mulutnya tertutup oleh sepasang bibir si jelita Semangat Gin Leong serasa terbang melayang-layang ke suatu alam yang belum pernah ia nikmati sepanjang hidupnya Demikian sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk asmara itu telah terbuai dalam lautan Sari Madu Keduanya telah tenggelam ke dasarnya Badai dan gelombang masih mengamuk di lautan Bahkan makin dasyat, sedasyat itu pula badai yang melanda kehangatan cinta dan kedua muda-mudi itu Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara hlaan nafas Gin Leong terkejut, segera ia meletakkan tubuh Likun terus loncat keluar ruang Tetapi keadaan di perahu itu tetap sunyi senyap Kamar molan Hwa dan Tek Chun tetap kosong tiada orangnya Gin Leong terus menuju ke geladak Tiba ia hentikan langkah dan merapat pada papan Ia melihat molan Hwa dan Tek Chun berdiri pada pintu ruang perahu dan tengah memandang ke laut Tek Chun kerutkan alis dan menengadah memandang ke langit Tiba-tiba kedengaran molan Hwa menghela nafas runyarawan Engkau Tek Chun, harap jangan bersedih molan Hwa takkan melupakan perasaan hatimu yang tertumpah kepadaku Sejak saat ini aku pasti akan menganggapmu sebagai engkau ku sendiri Tek Chun juga menghela nafas Ku harap engkau pun jangan bersedih Ku rasa Leong Teh pasti akan mencintaimu dengan segenap hati Molan Hwa gelengkan kepala Ah, tak mungkin, dalam pandangannya Aku ini seorang gadis yang manja dan liar Kesan yang ku berikan kepadanya memang kurang baik, katanya Sekarang adalah karena aku maka nonaki sampai menderita kesulitan Adik Leong tentu akan membenciku Engkau Chun, apakah engkau tak memperhatikan betapa dingin sikapnya kepadaku? Air mata bercucuran membasai pipi molan Hwa Jangan engkau berbanyak hati, kata Tek Chun, saat ini Dia sedang gelisah memikirkan keselamatan sumuainya Apabila nonaki sudah dapat diketemukan dan sudah memperoleh keterangan dari Ban Hang Leong Li Chiampu Serta menghimpaskan dendam kematian suhunya, dia pasti akan memperhatikan engkau Setelah ia berhasil membalas sakit hati suhunya, aku akan segera meninggalkannya dan mengasingkan diri di Sebuah kuil di pegunungan sunyi Seumur hidup aku akan mengabdi Buddha sampai pada akhir hayatku Mendengar kata-kata itu Tek Chun ikut terharu dan tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi Ia lalu mengajak jelita itu masuk Gin Leong terkejut Cepat ia masuk ke dalam kamar dan terus rebah di tempat tidur Benar-benar dia seperti orang yang kehilangan diri Molan Hwa mencintainya dengan segenap jiwa raga Tio Likun telah menyerahkan kehangatan bibirnya dan Ki Yoklan tetap menunggunya dengan penuh harapan Ia benar-benar bingung, bagaimana nanti kalau ia berjumpa dengan Ki Yoklan Entah selang berapa lama, ia mendengar derap langkah orang di geladak Ah, ternyata hari sudah pagi, anak buah perahu sibuk melakukan pekerjaannya Tek Chun sudah berdiri di geladak ketika Gin Leong keluar Tak lama kemudian Molan Hwa dan Tio Likun pun menyusul keluar Kedua jelita itu sama mengenakan pakaian baru Likun berbaju biru muda, celana kembang dan mantel biru benang perak Menyanggul sebatang pedang, mengulung senyum berseri Sedang Molan Hwa mengenakan pakaian serba merah Sehingga wajahnya yang cantik makin tampak menonjol Rambutnya terurai panjang, menyanggul sebatang pedang Kedua jelita itu berjalan seiring sekalian Anak perahu terbeliak dan terlongong-longong memandangnya Mereka seperti melihat sepasang bida dari turun dari khayangan Yang seorang bagai sekuntu mawar yang gemilang Melihat Likun, agak merah wajah Gin Leong Tetapi ketika melihat Lan Hwa, ia tersipu sipurawan Sambil menunjuk kederetan puncak gunung Likun Bertanya kepada anak perahu, gunung apakah itu? Gunung Hoksan Gin Leong terkejut ia meminta keterangan Benarkah untuk menuju ke pulau Hang Leitu Harus melalui pegunungan Hoksan itu? Benar, sahup pemilik perahu Harus melalui puncak Hoksan yang sebelah utara Walaupun luasnya hanya tahun 1930-an Tetapi gunung itu berbahaya sekali Keadaannya tak dapat menggunakan kuda Tetapi harus jalan kaki Karena terlambat selangkah Molan Hwa tak dapat melihat orang tua pemilik cermin pusaka Ketika berada di gunung Tiang Pek San Kali ini ia tak mau melewatkan kesempatan lagi Karena sudah melewati Hoksan Mengapa kita tak melihat-lihat keadaannya? Kata Nona itu Gin Leong diam saja Dan Tek Cung pun tak membeli suatu tanggapan Sedang Tioli Kun Asal Gin Leong pergi Sekalipun ke sarang naga Ia tetap akan mengikuti Tak berapa lama Perahu berlabuh dan keempat pemuda itu pun turun bersama kudanya Mereka hanya berhenti makan di kota Mopeng Setelah itu terus melanjutkan perjalanan ke Hoksan Tengah hari mereka pun sudah tiba di puncak Hoksan sebelah utara Lioko menilai keadaannya Memang tak mungkin kita mendaki dengan naik kuda Kata Gin Leong setelah memandang ke puncak itu Kita mendaki dulu Kalau memang tak dapat dengan naik kuda Kita pun jalan Kata Molan Hwa Ternyata keempat ekor kuda mereka itu kuda yang hebat semua Setelah melalui beberapa tempat yang penuh batu aneh Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang terletak di bawah kaki gunung Jalan ke arah lembah itu sempit dan lembah penuh dengan gunduk-gunduk batu yang tinggi dan runcing serta rumput yang subur Mungkin di sebelah muka itu adalah mulut lembah Kita turun saja di sini Kata Gin Leong Setelah turun Kuda mereka dilepaskan di sebuah aliran air kecil dan keempat pemuda itu pun segera menuju ke mulut lembah sempit Keadaan dalam lembah memang berbahaya dan sulit dilalui penuh dengan batu-batu yang aneh dan runcing serta rumput Rotan yang lebat Gin Leong ragu-ragu tetapi Tek Chun mengatakan bahwa lembah itu memang yang disebut hiut koh atau lembah sempit Mereka lalu gunakan ilmu lari cepat untuk memasuki lembah Lembah itu tak kurang dari 5-6 li panjangnya Kedua samping dinding karangnya setinggi ratusan tombak Makin kebagian dalam makin berbahaya Tiba-tiba dari balik segunduk batu aneh di tengah gerumbul pohon syong pendek Muncul tiga sosok tubuh Sekali loncat mereka melayang ke arah Gin Leong berempat Dalam sekejap meti mereka sudah tiba hanya terpisah sepuluhan tombak dari tempat ke Gin Leong Ketiga orang itu terdiri dari seorang tua berumur lebih kurang 70 tahun dan dua orang lelaki pertengahan umur yang berpakaian ringkas Ketiga lelaki itu tampak marah Tanpa melihat pada Gin Leong berempat, mereka terus lari keluar lembah Gin Leong heran melihat gerak-gerik ketiga orang itu Tetapi ia pun tak mau menghiraukan dan mengajak kawannya melanjutkan masuk ke dalam lembah Pada saat tiba di sebuah gerumbul hutan yang penuh dengan batu-batu aneh Sekonyong-konyong terdengar suara orang berseru buliung syuhut Dan muncullah enam orang imam Yang tiga berjubah kelabu, yang tiga berjubah hitam wajahnya angkuh Masing-masing menyanggul pedang di belakang bahunya Yang di muka dua orang imam tua, rambutnya putih, umur di antara 50 tahun Sebelah kirinya seorang imam tua, bertubuh kurus mengenakan jubah hitam Sebelah kanan juga seorang imam tua berjubah kelabu, bermuka bopeng Di belakang mereka, dua orang imam pertengahan umur yang berwajah seram Imam tua jubah hitam segera berseru Pincel bernama Biau Liang, menerima perintah dari kedua tiang lo perguruan kami Untuk membawa murid perguruan kami Jinghun dan Jingguat Hian Leng Totiang dari partai Kiong Lepi beserta Kongbeng dan Chengbeng berdua toyu Sejak ke enam imam itu muncul dengan jual lagak Mo Lan Hwa sudah mengkal, mendengar si imam tua Biau Liang jual lomongan garang Lan Hwa segera membentaknya Kalau mau mengatakan apa-apa, lekaslah katakan, jangan jual nama dan gelaran Imam tua berwajah bopeng tertawa dingin Lipoh saat ini, masih muda usia tetapi keras sekali ucapannya Berani omong sembelarangan terhadap Biau Liang Lotiang dari partai Kongtongpei Siapakah engkau? Mengapa engkau berani banyak mulut bentak tegcun? Merahlah muka imam tua itu Pinto adalah Hian Leng Lotiang dari Kiong Lepi Serunya dengan marah Hektometer, kiranya kawanan manusia yang tak ternama Mo Lan Hwa mendengus Karena marahnya, imam tua itu menengadahkan muka dan menghambur tertawa keras Imam tua Kongbeng yang berada di belakang Hian Leng Totiang Segera memekai keras dan maju menghantam si Nona Kawanan tikus, engkau cari mampus teriak tegcun seraya maju dan mendahului untuk menyambar tangan imam Kongbeng Tujuan Gin Leong kelembah itu adalah hendak mencari Matoa Kong dan sekalian mencari tahu apakah Swatia Semyu juga datang ke lembah itu Untuk mengejar waktu, ia tak mau terlibat dalam perkelahian Liu Ke, jangan melukainya, cepat ia mencegah tegcun Tetapi tegcun sudah terlanjur mencengkeram lengan imam itu Mendengar permintaan Gin Leong ia segera mendorong imam itu, enyah Imam Kongbeng terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh terduduk di tanah Hian Leng dan Biaul yang terkejut tak kiranya hanya sekali bergerak Pemuda itu telah mampu mendorong rubuh imam Kongbeng, murid pilihan dari partai Kiong Lepei Kedua imam itu tak berani memandang rendah kepada kawanan pemuda itu lagi Si Cu sekalian ini dari perguruan mana dan siapakah nama suhu si Cu yang mulia? Harap lekas katakan, siapa tahu kemungkinan antara perguruan kita masih terdapat hubungan Cepat Biaul yang berseru dengan nada syarat Karena harus mengejar waktu, Gin Leong mengatakan kalau dirinya dan kawan-kawan itu tidak termasuk murid dari suatu partai persilatan Kami mohon tanya, mengapa Toti yang menghadang perjalanan kami tanyanya kemudian Imam Biaul yang tertawa dingin, tubuhnya gemetar karena menahan kemarahan Perguruan Pinto dan partai Kongtongpei masing-masing telah mengutus dua orang tiang lo untuk memimpin para murid datang kemari mencari jejak orang tua pemilik cermin pusaka Untuk menghimpaskan dendam kematian dari Bu Tim Sute serta kedua Bu Song Kiam Et Jeng Toyu dari partai Kongtongpei Pinto bersama Biaul yang Toyu telah ditugaskan menjaga tempat ini Siapapun juga, baik dari kalangan hitam maupun putih, tak dibenarkan masuk ke dalam lembah Hiapkoh sini Jika ada yang berkeras masuk, heh, heh, seru Imam Hian Leng dari Kiong Le Pei Kalau berkeras masuk, lalu bagaimana akhirnya Gin Leong geram juga atas sikap kawanan imam yang mengandalkan jumlah banyak itu Berarti hendak bermusuhan dengan partai Kongtongpei dan Kiong Le Pei seru Biaul yang seraya deliki mata Tering, molan HWA cepat mencabut pedang dan melengking Sebagai alasan hendak membalas dendam tetapi pada hakikatnya kalian hendak mengincar cermin Pusaka itu sendiri dan mencegah lain-lain partai persilatan tak dapat masuk dalam lembah ini Berhenti sebentar untuk tertawa, si cantik berseru pula Kalian hanya dapat menggertak orang yang bernyali Kecil, tetapi kalian sial telah bertemu dengan aku Coba, saja hendak kulihat sampai di mana kemampuan kalian hendak merintangi rombonganku Imam Cheng Hun yang berada di belakang Imam Biaul yang mencabut pedang dan loncat ke muka seraya berseru keras Besar sekali mulutmu, budak perempuan Aku pun ingin menguji sampai di mana tingginya ilmu pedangmu sehingga engkau berani bermulut sebesar itu Tek Chun cepat mencabut Trisula pendek dan membentak Kawanan kunang-kunang, engkau berani menerjang api, huh, sungguh tak tahu diri Pemuda itu terus gerakan senjatanya untuk menyongsong pedang Imam Cheng Hun Imam itu belum pernah mengenal kelihayan senjata Trisula Cepat ia merubah gerak pedangnya dalam jurus toa pengkanti atau burung Raja Wali merentang sayap Membabat lengan Tek Chun Pemuda itu tertawa dingin, kebaskan Trisula melingkar, ia membentak, lepaskan Tering, terdengar gemerincing tajam diiringi pancaran sinar kemilau ke udara Pedang dari Imam Cheng Hun telah terlepas dari tangannya Cheng Hun terkejut semangatnya serasa terbang dan cepat ia membuang tubuh ke belakang, berguling sampai setombak jauhnya Kuatir Tek Chun akan menyusuli serangan, Imam Cheng Guat pun membentak dan menyerang anak muda itu Kini Molan Hwa yang menghadang Ujung pedang nona itu segera menusuk ke bahu Cheng Guat Imam itu marah sekali, dengan mendengus dingin, ia menghindar lalu balas menusuk dadah si nona Molan Hwa tersipu-sipu merah, cepat ia membentak dan secepat kilat tubuhnya berputar Pedang menabas, terdengar jeritan ngeri Sambil menyurut mundur, Imam Cheng Guat mendekat telinganya yang berdarah Ternyata sebelah daun telinga kiri Imam itu telah hilang Wajah Yao Liang si Imam dari Kong Tong Pei, pucat seperti kertas Tiba-tiba ia tertawa keras, mencabut pedang lalu bergegas lari menuju ke tempat Molan Hwa Gin Leong menyadari bahwa tak mungkin lagi ia dapat menghindari pertempuran Ia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu secepat mungkin Telah lama ku dengar bahwa ilmu pedang dari partai Kong Tong Pei itu tiada tandingannya dalam dunia persilatan Hari ini sungguh beruntung sekali aku dapat berjumpa dengan Totiang, sukalah Totiang bermurah hati untuk memberi pelajaran kepadaku Serunya dengan tertawa hambar, serem tak ia mencabut pedang Di tingkah sinar matahari, pedang itu memancarkan sinar warna merah Pedang tanduk naga kembali muncul menghendak mengunjuk kesaktian Seketika pucatlah wajah Biao Liang Tojin, ia cepat dapat mengenal pedang itu sebagai pedang tanduk naga pedang pusaka yang termasyur dari daerah Biao Ia hentikan langkah Walaupun tahu bahwa Gin Leong itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Tetapi selama ini belum pernah Tio Likun melihat pemuda itu bertempur dengan orang Maka cepat ia loncat ke sisi Gin Leong dan berkata dengan bisik-bisik Leong T, harap menyingkir ke samping, biar aku saja yang menghadapinya Habis berkata jelita itu terus mencabut pedangnya Imam Hian Leng dan Biao Liang kembali terkesiap Mereka tahu bahwa pedang pendek yang berada di tangan nona cantik itu tentu juga sebuah senjata yang hebat Saat itu Tio Likun pun sudah melangkah maju menghampiri Imam Biao Liang Sebagai sute dari Biao T. Chinjin Ketua Partai Kong Tongpei Biao Liang sangat dihormati oleh anak murid Kong Tongpei Dengan ilmu pedangnya yang sakti Biao Liang selalu bersikap angkuh tak memandang mata pada orang Sudah tentu saat itu ia tak mau unjuk kelemahan terhadap seorang nona Apalagi dilihat oleh Imam Hian Leng dari Partai Kiong Lepi dan dua orang muridnya Jika Li Sichu berminat hendak adu ilmu pedang dengan pintu Pintu pun bersedia melayani kata Imam Biao Liang Tetapi pedang itu tak bermata Begitu melancar tentu tak dapat terhindar dari melukai orang Jika terjadi peristiwa semacam ini Harap jangan mengatakan pintu menghina orang yang lebih muda Tio Likun hanya tertawa hambar dan tetap melangkah maju Sedikit pun ia tak mengacuhkan peringatan tokoh Kong Tongpei itu Huh, batang kepala sendiri belum tentu dapat melindungi masakan Masih sibuk mengurus lain orang Dengus Molan Hwa Mendengar itu serasa meledaklah dada Imam Biao Liang Serem tak pedang ditaburkan dalam tebaran sinar yang segera menimpali tubuh Molan Hwa Melihat ilmu permainan Imam dari Kong Tongpei itu Tek Chun dan Molan Hwa diam-diam terkejut Ternyata Imam Kong Tongpei itu memiliki ilmu pedang yang hebat sekali Jauh lebih lihai dari Imam Cheng Hun, Cheng Guat berdua Tetapi si jelita Likun tetap tenang saja Tubuhnya bergeliatan dengan lemah gemulai dan berlincahan seindah kupu-kupu terbang di atas kuntum bunga Tiba-tiba ia memekik nyaring sehingga kumandangnya sampai menembus jauh ke dalam awan Pandang Mathe Biao Liang serasa kabur dan serangan pedangnya pun menemui angin kosong Serem tak ia mendengar pekek si jelita yang berada di belakangnya Ia berteriak kaget dan cepat balikan tangannya menabas ke belakang Sedang tubuhnya meluncur deras ke muka Ternyata hilangnya Tio Likun itu karena ia melambung ke udara Ia memang tak bermaksud hendak melukai orang Gerakannya itu hanya sekedar untuk menggertak saja Ketika Biao Liang meluncur ke muka ia pun segera bergeliatan di udara dan mengejar di belakang lawan Setelah mencapai tiga tombak, cepat-cepat Biao Liang cincin berputar tubuh ke belakang Sepasang matanya berkilat-kilat mencari tempat beradanya lawan Tetapi pada saat ia berputar tubuh tadi Tio Likun pun sudah melayang ke belakangnya Sudah tentu Biao Liang tak melihat nona itu Tetapi cepat ia menyadar apa yang terjadi Dengan memekik keras ia balikan pedang menghantam ke belakang Melihat Biao Liang masih berkeras kepala, marahlah Likun Dengan bersuit nyaring ia gunakan jurus Hete Jui Ciam atau di dasar laut mencari jarum Cepat laksana kilat ia membabat pedang si imam Tering, terdengar dering yang tajam sekali diiringi dengan peki kejut dari Biao Liang yang terus loncat mundur setombak jauhnya Ternyata pedangnya telah terbabat kutung oleh pedang si jelita Sebelum imam itu sempat menenangkan diri, Molan Hwa pun sudah melesat dan secepat kilat menutup tubuh imam itu Biao Liang masih tercengang karena pedangnya putus Atau sudah diserang lagi oleh Molan Hwa Ia tak keburu menghindar lagi, biluk, jatuhlah ia ke tanah Melihat itu imam Hian Leng cepat membentak dan maju menerjang Demikian pula dengan keempat imam yang lain Mereka mengembor kalap dan terus lari menyerbu Tetapi Gin Leong, Lan Hwa dan Tek Chun sudah siap menyambut Tek Chun menghadang imam Cheng Hun dan Cheng Guat Molan Hwa mencegat imam Kong Beng dan Cheng Beng Sedang Gin Leong segera menyerang imam Hian Leng Tio Likun masih berdiri tiga tombak di luar gelanggang Sambil lintangkan pedangnya memandang langit Tiba-tiba ia berseru memberi peringatan kepada kawan-kawannya Bahwa hari sudah menjelang petang dan lembah masih belum diketahui berapa dalamnya Tio Likun cepat bergerak, tering, terdengar dering senjata yang keras disusul Dengan suara erang tertahan imam Hian Leng Leng lepaskan pedang dan terjungkir tujuh langkah ke belakang Gin Leong pun cepat menutup jalan darah imam tua itu Kemudian kedua muda mudi itu menghampiri ke tempat Lan Hwa dan Teg Chun Melihat Hian Leng dan Biao Liang Tojin kena tertutup Buyarlah semangat keempat imam yang lain Berputar tubuh mereka terus melarikan diri Gin Leong berempat tak mau melepaskan mereka berhamburan melayang ke udara Dan terus meluncur menghadang di muka keempat imam itu Keempat itu makin gugup Mereka berputar dan lari balik Tetapi dengan cepat Gin Leong dan kawan-kawan telah dapat menutup rubuh mereka Keenam imam itu dibawa ke belakang sebuah batu besar dan diletakkan di situ Setelah itu Gin Leong dan kawan-kawan segera hendak melanjutkan langkah masuk ke dalam lembah Tetapi alangkah kejut mereka ketika melihat di muka sebuah hutan Lebih kurang 30 tombak dari mulut guha Telah penuh dengan rombongan orang persilatan yang terdiri tak kurang dari 4-50 orang Tua muda, imam dan padri, mereka memandang terkejut ke arah Gin Leong Tak perlu menghiraukan mereka, kata Tek Chun Seraya menyarungkan Trisula Mereka pun melanjutkan masuk ke dalam lembah Ketika berpaling ke belakang, Gin Leong melihat rombongan orang persilatan tadi pun berhamburan lari masuk ke dalam lembah Setelah melewati dua buah hutan bambu, lembah pun berkelok ke sebelah kiri Dan setelah melalui ujung puncak Mereka melihat sebuah air terjun raksasa yang mencurah ke dasar lembah Membentuk sebuah telaga ke dalam tahun 1930-an tombak Ada suatu pemandangan yang cepat menarik perhatian Bahwa air telaga itu ternyata memantulkan sinar yang gilang-gemilang menyilaukan mata Gin Leong cepat dapat mengetahui bahwa sinar kemilau itu adalah sinar cermin yang ditingkah cahaya matahari Hai lihatlah, itulah cermin pusaka dari si orang tua Teriak Gin Leong seraya menunjuk ke muka, kemudian ia memandang kesekeliling tetapi tak melihat orang tua itu Cermin itu diletakkan di ujung atas dari batu runcing yang tepat berada di tengah-tengah curahan air terjun Entah bagaimana care orang tua itu meletakkannya Gin Leong dan kawan-kawan hentikan langkah dan memandang kesekeliling Tiba-tiba mereka terkejut sekali ketika melihat di antara gerumbul semak dan batu yang berada di sebelah muka Terkapar malang melintang belasan sosok mayat manusia Keadaan mayat-mayat itu menyedihkan sekali Ada yang kakinya hilang, lengan buntung, mulut berlumuran darah Mereka terdiri dari orang tua, rahip wanita ada pula yang dandanan seperti sastrawan Diam-diam Gin Leong nyeri melihat keganasan orang tua pemilik cermin itu Hektometer, sungguh kejam sekali orang tua itu Molan Hwa juga penasaran Huh, kemanakah dia bersembunyi? Biar dia bagaimana saktinya, tetapi aku ingin menempurnya juga Cici, jangan marah Seru Gin Leong, turut yang kulihat ketika di dalam rumah gubuk yang lalu Dia hanya memiliki cermin pusaka itu saja dan tak punya senjata lainnya Berpaling ke belakang, ia melihat rombongan orang persilatan itu pun berhenti pada jarak tiga puluhan tombak Dia heran mengapa mereka tak mau melanjutkan maju ke muka lagi Leong Teh, menurut keterangan Imam Hian Leng dan Biao Liang tadi Mereka masih ada empat orang tiang lo yang berada di sini Tetapi mengapa tak kelihatan tiba-tiba Tio Likun berkata Hektometer, mungkin sudah mampus Gumam Molan Hwa Tetapi serempak dengan ucapan Nona itu tiba-tiba dari balik sebuah batu besar Di sebelah kiri terdengar suara orang tertawa mengekeh Siapa bentak Teh Cun, terus melayang ke tempat itu Liu Ke, jangan, cepat kegin Leong mencegah karena ia Tahu akan kesaktian orang tua pemilik cermin pusaka Ia pun segera loncat menyusul Teh Cun Molan Hwa dan Tio Likun juga mengikuti Baru tiba di muka batu besar dan belum lagi dapat berdiri tegak Seorang imam tua telah loncat keluar dari balik batu itu dan terus lepaskan hantaman Walaupun sudah bersiap tetapi jarak begitu dekat dan pukulan dilancarkan secara tiba-tiba sekali Teh Cun terkejut dan cepat-cepat dorongkan tangannya ke muka Gin Leong terkejut ketika melihat kesaktian tenaga pukulan imam tua itu Ia khawatir Teh Cun tak mampu bertahan Dengan menggembur keras, ia pun segera menghantam Tetapi tepat pada saat Gin Leong lepaskan pukulan Dari balik batu besar itu muncul pula seorang imam tua lagi yang sambil berteriak keras juga lantes Lepaskan hantaman ke arah pukulan Gin Leong Terdengar letupan keras diiring dengan dibu dan batu bertebaran dihembus angin Imam tua kurus yang pertama muncul tadi serta Teh Cun sama-sama terhuyung-huyung mundur Imam kurus itu termakan pukulan Gin Leong sehingga terhuyung ke belakang Punggungnya membentur batu besar itu Molan Hwa menjerit kaget seraya loncat menyambar tubuh Teh Cun Pemuda itu muntahkan segumpal darah segar Tio Likum pun menghampiri lalu membawa engkohnya duduk di tanah Gin Leong melihat peristiwa itu Hektometer, terimalah pukulanku sekali lagi Serunya seraya maju tiga langkah lalu ayunkan tangannya Imam tua yang muncul belakang itu mempunyai raut muka seperti kuda Ia tahu pemuda itu memiliki tenaga yang sakti Cepat ia kerahkan tenaga dalam dan menyongsong dengan pukulan juga Terdengar leptuan lagi dan langkah kaki si imam bermuka kuda yang terhuyung-huyung ke belakang Setelah muntah darah, ia pun rubuh terkapar Pada saat itu dua sosok tubuh loncat keluar lagi dari balik batu besar Dua orang imam tua berambut putih itu segera menolong imam bermuka kuda Yang mengenakan jubah hitam dan berumur enam puluhan tahun Berwajah persegi, alis tebal dan matu, tajam segera loncat menghampiri ke tempat si imam kurus yang terluka tadi Gin Leong pun juga memandang ke arah tekchun Dilihatnya pemuda itu kerutkan dahi, pejamkan matu wajahnya pucat lesi, mulut masih membekas noda darah Molan Hwa memberinya minum sebutir pil warna hijau Sedang tiolikun duduk di belakang engkohnya, melekatkan telapak tangannya ke punggung tekchun Hendak memberi saluran tenaga dalam Makin meluaplah kemarahan Gin Leong Ia marah kepada kawanan imam tua yang dalam kedudukan sebagai tiang lo telah menyerang seorang anak muda tanpa bertanya suatu apa lebih dulu Tiba-tiba pula Gin Leong teringat mengapa orang tua pemilik cermin pusaka itu tak tampak Apakah orang tua itu juga sudah mati dibunuh keempat imam tua yang ganas itu? Dan jangan-jangan korban-korban yang jatuh berserakan di tanah itu juga keempat imam itu yang membunuhnya Gin Leong memandang sesosok mayat yang berada di dekatnya Hai, Mato Akong serentak ia memekik kaget dan terus loncat menghampiri ternyata perut Mato Akong telah robek sepanjang 8 inci, ususnya berhamburan keluar Gin Leong cepat beralih memandang ke arah empat imam tua itu dan membentak Kim Piao Mato Akong, apakah kalian yang membunuh? Imam tua berjubah kebuah yang berada di samping imam bermuka kuda, pelahan-lahan berbangkit dan Deli Kimet selalu tertawa dingin Ya memang Toya yang menyempurnakan ia engkau mau apa? Gin Leong tertawa keras untuk menghamburkan kemarahannya Bagus, aku pun akan menyusulkan engkau ke akhirat Serunya seraya mencabut pedang tanduk naga tiba-tiba ia mendengar suara erang pelahan Ah ternyata suara itu berasal dari mulut Mato Akong Gin Leong cepat berjongkok dan memegang pergelangan tangan Mato Akong Ternyata detak jantungnya masih berjalan lemah Segera ia menutup luka Mato Akong dengan pakaiannya lalu lekatkan telapak tangan ke perutnya untuk memberi penyaluran tenaga dalam Walaupun wajahnya pucat seperti kertas tetapi bibir Mato Akong mulai bergerak-gerak Malo Chiam Pua, bagaimana engkau rasakan seru Gin Leong? Mato Akong hendak mengucap kata-kata tetapi tenaganya lemah sekali Ia pejamkan mata lagi, tak berapa lama terbuka lagi dan bibirnya pun bergerak-gerik Beberapa saat kemudian kedengaran ia dapat menghela nafas dan memandang Gin Leong Ah tak kira bukan di Guha Kiyo Kiyok Tong Titik tetapi aku mati di sini Malo Chiam Pua bagaimana meninggalkan Guha Kiyo Kiyok Tong seru Gin Leong cepat Dengan nafas tengah-engah Mato Akong paksakan diri berkata Pada waktu itu titik gurumu masuk Guha titik lama tak keluar titik pertama It Cheng titik kuatir Ban Hang Leong Li keluar titik yang pertama-tama lalu titik kemudian titik Semua pergi Tiba-tiba dari jauh terdengar suara orang berseru memanggil Titik dua masuk siok titik nampak sosok bayangan berlarian mendatangi ke tempat Mato Akong Mereka dua lelaki berpakaian hitam, bertubuh gagah perkasa dan masing-masing menyanggul golok besar Gin Leong duga kedua orang itu tentu orang Tiam Jong Pei mungkin karena mendengar ia menghardi keempat iman tua tadi Kedua orang itu pun segera bergegas mendatangi Masu siok, siapakah yang membunuh engkau? Kedua orang itu menangis Dua butir air mata menitik dari pelupuk mata Mato Akong Kemudian berkata, Hang Tim, dan Cheng Koma ia tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi karena saat itu lidahnya kaku Melihat itu Gin Leong cepat salurkan tenaga dalam lagi ke tubuh Mato Akong Tetapi percuma, Mato Akong telah putus jiwanya Gin Leong meluap darahnya Berpaling ke belakang dilihatnya molan MWA berdiri dengan lintangkan pedang menjaga Tio Likun dan Tek Chun yang tengah duduk menyalurkan pernapasan Sedang imam tua bermata tikus, berada dua tombak dari mereka, imam tua berjubah hitam pun tengah berjalan menghampiri Gin Leong segera dapat menduga apa yang telah terjadi Ketika Tio Likun sedang merawat engkohnya yang terluka dan dia sedang menolong Mato Akong Kedua imam itu tentu berusaha hendak turun tangan Segera ia berseru nyaring Hai, siapakah di antara kalian yang bernama Hang Tim Lotu Lekas kemari terima kematian Sambil berkata, pemuda itu loncat ke tengah gelanggang Imam yang bermata kecil seperti matu, tikus dan bermuka persegi Segera berhenti terkejut melihat ilmu meringankan tubuh dari Gin Leong yang begitu hebat Gin Leong berhenti setombak di hadapan kedua imam itu dan menghardik lagi Siapa? Siapa yang bernama Hang Tim? Setelah tenangkan semangat kedua imam itu mengeluarkan pandang ke arah jago-jago persilatan yang berada dalam lingkungan 20 tombak di sekelilingnya Merahlah muka mereka, kemudian menatap Gin Leong Kedua imam itu tertawa dingin Tiba-tiba kedua orang yang menangis di sisi mayat Mato Akong tadi Serem tak berbangkit mencabut gelok dan menggerung Keparat Hang Tun, bayarlah jiwa susuaku Keduanya melalui Gin Leong dan terus langsung menyerbu siu imam Mato, tikus Gin Leong terkejut ia tahu kedua orang itu tentu bukan tandingan Hang Tim Tetapi ia tak leluasa untuk mencegah kedua orang yang hendak membalaskan dendam kematian susuoknya Ternyata imam bermata seperti Mato, tikus itu memang Hang Tim Segumpal jenggotnya yang putih tampak berguncang-guncang di bawah tertawanya Tau-tau dia sudah loncat melayang dua tombak jauhnya Tikus-tikus kecil, kalian berdua cari kematian sendiri Jangan salahkan aku Hang Tim Toya berhati kejam habis berkata imam tua itu terus mencabut pedangnya Melihat sikap si imam yang begitu congkak, marahlah Gin Leong, segera ia berseru menyuruh kedua orang itu berhenti Tetapi sudah terlambat Kedua orang itu tak mau menghiraukan lagi dan terus menyerbu laksana hari mau melihat darah Tiba-tiba seorang imam tua berjubah hitam, loncat menyongsong dan lepaskan hantaman ke arah kedua orang itu Tikus kecil, terimalah pukulanku dulu Melihat itu Gin Leong marah sekali Cepat ia ayunkan tangannya ke arah imam jubah hitam atau imam tua Cheng Hian Terdengar jeritan ngeri dan tubuh imam tua Cheng Hian itu pun terlempar sampai empat tombak jauhnya Mementur sebuah batu besar Melihat itu imam kurus yang baru saja selesai menyilangkan tenaga cepat loncat untuk menanggapi tubuh Cheng Hian Tetapi ketika memeriksanya ternyata imam tua Cheng Hian sudah putus nyawanya Pada saat itu berpuluh jago-jago silat yang berada 20 tombak dari tempat ke Gin Leong berdiri Tiba-tiba bersorak keras Gin Leong berpaling dan tampak wajah jago-jago silat itu terkejut memandang ke arah belakangnya Menurut arah pandang mereka, Gin Leong segera mengetahui bahwa lelaki berpakaian ungu tadi sudah dibelah dua oleh pedang Imam tua Hang Tim Dan saat itu Hang Tim meneruskan pedangnya ke arah lelaki berpakaian hitam Saat itu Gin Leong menyadari bahwa teriakan jago-jago silat tadi adalah sebagai peringatan kepadanya bahwa kedua orang murid keponakan dari Matoa Kong terancam bahaya Gin Leong tak dapat menahan kemarahannya lagi Serentak ia mencabut pedang tanduk naga dan terus loncat membabat Hang Tim Melihat kedasyatan gerak Gin Leong dan pedang tanduk naga, Imam tua Hang Tim terkejut sekali, buru-buru ia loncat mundur beberapa langkah Tetapi Gin Leong sudah terlanjur diamuk amarah, terutama setelah tahu bahwa Imam tua Hang Tim itulah pembunuh dari Matoa Kong Dengan mengau melaksana harimau melihat darah, ia menerjang maju dan menusuk perut Hang Tim Imam kurus meletakkan mayat Imam Cheng Hian lalu loncat menerjang Gin Leong, bangsat, kembalikan jiwa ji suhengku Serangan Imam kurus itu disertai dengan hut tim atau kebut pertapaan yang berbulu kawat perak, menyabet lambung Gin Leong Lelaki baju hitam yang hendak diserang Hang Tim tadi karena melihat kawannya, lelaki baju ungu mati begitu mengenaskan, marah dan kalap Ia segera menyerang Imam kurus dengan sebuah tabasan golok Dengan demikian serangan Imam kurus kepada Gin Leong pun tertahan, dan Gin Leong dapat melanjutkan tusukannya ke perut Hang Tim Hang Tim cepat menangkis dengan pedang tetapi begitu berbentur dengan pedang tanduk naga, pedangnya pun putus Sebelum Hang Tim sempat menghindari ujung pedang tanduk naga sudah bersarang di perutnya Darah mengucur deras, Hang Tim melepaskan pedangnya, mendekap perut dan terhuyung-huyung ke belakang dan rubuh ke tanah Ususnya berhamburan, kematiannya sengeri kematian Mato Akong Setelah berhasil membunuh Hang Tim, Gin Leong pun berpaling Dilihatnya Imam kurus sedang bertempur seru dengan lelaki baju hitam Imam kurus dengan permainan kebut hutinnya yang cepat dan dasyat dapat mendesak lawan sehingga orang itu mandi keringat Permainan goloknya pun makin kacau, tetapi rupanya dia sudah kalap dan hendak mengadu jiwa Dengan dekat ia balas melakukan serangan sehingga mampu juga mendesak Imam kurus Dalam pada itu, Imam tua bermuka seperti kuda yang tengah pejamkan matu memulangkan tenaga tadi Membuka matu dan dengan menggerung ia ayunkan kedua tangannya Benda halus macam sutra perak mendesis-desis ke arah Xiao Bun Hao Tek Chun yang saat itu masih pejamkan matu memulangkan tenaga Molan Hwa menjerit kaget dan cepat loncat ke samping Tek Chun Seraya memutar pedangnya dalam sebuah lingkaran untuk melindungi anak muda itu Melihat itu Gin Leong memarah sekali, sambil meraung ia loncat ke udara dan bergeliatan untuk meluruskan tubuh Ketika ia hendak melepaskan hantaman tiba-tiba Molan Hwa menjerit kaget pedangnya terpental jatuh dan nona itu pun jatuh terjungkir balik ke belakang Gin Leong terkejut, ia tahu bahwa nona itu tentu terkena senjata rahasia berbentuk seperti sutra perak tadi Cepat ia ayunkan kaki ke atas dan rejumpalitan dengan kaki di atas dan kepala di bawah ia melayang ke arah tempat Molan Hwa Pada saat ia hendak menyambar tubuh Molan Hwa tiba-tiba matanya terpancar oleh cahaya keras yang dipancarkan dari kaca wasiat tadi Seketika pandang matanya silau, ia tak dapat melihat benda di sekelilingnya lagi, empat penjuru terasa gelap-gelita Untung Gin Leong masih sadar pikirannya ia bergeliatan dan melayang turun ke tanah, tetapi ia terkejut sekali ketika matanya tetap gelap tak dapat melihat apa-apa Serempak pada saat itu ia mendengar pula suara mendesis-desis halus menuju ke tempatnya Ia tahu bahwa musuh telah menyerangnya dengan senjata rahasia, cepat ia putar pedang tanduk naga dan berhasil membuyarkan benang-benang perak itu jatuh ke tanah Tiba-tiba para jago silap di luar gelanggang kembali berteriak pula, gemuruh dan gempar Bahkan mereka bukan melainkan bersorak tetapi pun menyisi ke belakang, membuka sebuah jalan Gin Leong cepat berpaling untuk melihat, tetapi ia tetap tak dapat melihat apa-apa, matanya tetap gelap, ia hanya mendengar di antara suara hiruk pikuk itu Semar-samar terdengar suara kibaran pakaian beberapa orang yang tengah mendatangi Imam bermuka kuda, karena melepaskan senjata rahasia sutra perak yang selembut bulu kerbau telah kehabisan tenaga dalam Luka dalamnya kambuh lagi, berulang kali ia muntah darah Saat itu terdengar si cantik Tioli Kun melengking kaget, rupanya setelah selesai menyalurkan tenaga Tioli Kun tahu apa yang terjadi pada diri molan HWA Cepat ia loncat memeluk tubuh molan HWA, wajah molan HWA pucat lesi, matanya meram dan dahinya mengerut menahan kesakitan Memandang ke sebelah muka, hati Tioli Kun makin tergetar keras Dilihatnya Gin Leong terlongong-longong memandang ke arah jago-jago silat yang tengah hiruk dan sibuk menyisi ke sebelah samping Tioli Kun segera hendak menegur tetapi tiba-tiba dilihatnya tiga orang tua lari menerobos keluar dari kerumun jago-jago silat itu Yang paling depan umurnya lebih kurang 80 tahun, berambut pendek berjenggot panjang, putih seperti perak, wajahnya lebar, alis tebal metabundar Mengenakan pakaian dari kain kasar, tangannya mencekal sebatang pipahun CWE, gembung pula sebesar kepalan tangan orang, memancarkan sinar keemas-emasan Di sebelah kiri dari orang tua itu, seorang tua yang sikapnya seperti orang sinting, dia membawa sebatang tongkat bambu hulung dan pakaiannya compang-camping seperti pengemis Di sebelah kanan orang tua tadi, juga seorang lelaki tua berumur lebih kurang 80 tahun, rambut dan jenggotnya putih, matanya kuyuh seperti seorang pemabok Mulutnya besar dan lebar sekali, mengenakan pakaian warna kebuah yang memanjang menutupi kedua kakinya, punggungnya memanggul tiga buah buli-buli arak yang berkilat-kilat menyilaukan Ketiga orang tua itu lari pesat sekali, Tio Likum pun cepat mengenali ketiga orang itu sebagai swatian semyu Maka ia segera menggolek-golekkan kepala lan hawa dan memberitahu, adik hawa, adik hawa, lihatlah ketiga suhengmu datang Mendengar itu moh lan hawa paksakan diri membuka mata Setelah melihat memang ketiga suhengnya datang, ia pejamkan mata pula Saat itu pandang matu Gin Leong pun sudah sembuh, ia dapat melihat kedatangan swatian semyu itu, cepat-cepat ia berseru, lo koko berdua, harap segera kemari Melihat Gin Leong, Ho Tu Beng dan Hang Tian So, seorang tua Sinting, tertawa gelak-gelak Tetapi wajah mereka cepat mengerut gelap ketika melihat molan hawa menggeletak di tanah di peluk Tio Likun Cepat mereka lari menghampiri Lebih terkejut pula mereka ketika memeriksa keadaan sumuainya itu Ho Tu Beng sibuk memanggil-manggil sumuainya tetapi nona itu tetap diam saja Didapatinya lengan molan hawa membengap, jelas nona itu tentu terkena senjata rahasia yang amat beracun Siapa yang berani mencelakai sumuai dengan senjata rahasia beracun itu Hang Tian Soh berbangkit dan berteriak keras Sebelum Gin Leong memberi keterangan, molan hawa pun paksakan diri membuka matu dan menuding ke arah siya imam potongan muka kuda Menurutkan arah yang ditunjukkan si nona, Hang Tian Soh segera membentak keras Hai, kurcaci tua dari mana berani menggunakan senjata rahasia yang begitu ganas Dengan mengangkat tongkat bambu ulung, Hang Tian Soh pun segera lari ke arah siya imam muka kuda yang masih duduk di tanah Ketika Cui Sian Ong atau Dewa Pemabuk merentang mata, segera ia berseru Hai, Sinting, jangan menghajar, dia ih tim tiang lo dari partai Tiong Le Pei Hang Tian Soh sudah terlanjur rangot gilanya Sudah tentu ia tak menghiraukan peringatan Dewa Pemabuk Tak peduli dia tiang lo dari partai mana, yang penting harus dihajar dulu seru orang Sinting itu Ia tetap lanjutkan larinya ke tempat imam tua itu Mendengar keterangan Dewa Pemabuk, Ho Tsubeng terkejut dan berpaling ikut mencegah Sinting Tetapi terlambat terdengar suara bambu menghantam benda keras disusul dengan jeritan ngeri Batok kepala dari ih tim tiang lo partai persilatan Tiong Le Pei telah hancur lebur, berhamburan keempat penjuru Baik Ho Tsubeng maupun Dewa Pemabuk berubah wajahnya seketika Mereka menganggap peristiwa pembunuhan itu, akan menimbulkan akibat besar Partai Tiong Le Pei pasti akan mencari balas kepada Suatian Sam Yeu Tidak demikian dengan Gin Leong Pemuda itu tak puas melihat kekhawatiran kedua tokoh itu Sejenak ia keliarkan pandang ke arah sosok-sosok mayat yang menjadi korban keganasan keempat imam tua dari Tiong Le Pei itu Baru ia hendak berkata, tiba-tiba Hang Tian Soh pun sudah berteriak keras lagi Hai, masih ada seorang kurcacip tua lagi Habis berkata ia terus mengangkat tongkat bambunya hendak dikempelangkan ke kepala imam kurus yang tengah bertempur dengan orang yang berpakaian hitam tadi Kali ini Ho Tsubeng berbangkit dan berteriak marah Hai, Sinting, itu Ceng Cinti yang lo dari Kong Tong Pei Mendengar itu imam kurus terkejut cepat menggembor keras dan menyelingap ke samping Ketika berpaling kejutnya bukan kepalang, cepat-cepat ia ayunkan kebut hutinnya Bagus, ha, 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 teriak Hang Tian Soh yang tanpa merubah gerak jurusnya Tetap ayunkan tongkat bambu mengempelang kepala imam itu Waktu mengetahui bahwa yang menyerangnya itu si Sinting dari Swatian Sam Yeu, berubahlah wajah Ceng Cinti yang lo Ia tahu bahwa jurus Pang Talian Hoa yang dimainkan tokoh Sinting itu penuh perubahan yang sukar diduga Dengan menggembor keras, Ceng Cinti segera buang tubuhnya bergelundungan ke tanah dengan ilmu Q.T.Sip Petkun Rupanya Hang Tian Soh tak mau mengejar berpaling memandang ke arah lelaki baju hitam yang masih tegak terlongong ia membentak Karena bertempur mati-matian di tempat ini, engkau tentu bukan manusia baik Habis berkata orang Sinting itu terus sayunkan tongkat bambunya, ke pinggang orang Karena hendak diserang, lelaki baju hitam itu pun menangkis dengan goloknya Melihat itu Gin Leong cepat berteriak Hang Koko, dia bukan Tetapi belum selesai Gin Leong berseru Golok lelaki baju hitam itu pun sudah mencelat ke udara Untung karena mendengar peringatan Gin Leong Hang Tian Soh segera hentikan tongkatnya Memandang kepada orang itu ia tertawa mengekeh lalu berputar tubuh dan melangkah ke tempat molan HWA lagi dan berjongkok Rupanya sayang sekali da'akan sumuainya Saat itu Dewa Pemabuk berhasil mendapat sebuah botol kecil dari Kemala Putih Setelah menuangkan pil dari botol itu, terus disusupkan ke mulut molan HWA Tek Chum pun sudah kuat berdiri tetapi semangatnya masih lelah Dalam kesempatan itu Sok Tu Beng suruh Gin Leong berkenalan dengan Dewa Pemabuk Demikian pula dengan Tio Likun dan Tek Chun Ternyata Swatia Semyu juga naik perahu bersamaan waktunya dengan Gin Leong Tetapi karena penumpangnya banyak, perahu agak pelahan jalannya hingga Gin Leong dan rombongannya tiba lebih dulu setengah jam Jago-jago persilatan dari berbagai aliran makin banyak tiba di tempat itu Tetapi mereka tak berani mendekat dan hanya berdiri 20 tombak jauhnya Mereka kasak kusuk dengan kawan-kawannya Dengan munculnya Swatia Semyu di tempat itu, tak seorang pun yang berani melanjutkan perjalanannya ke muka Sejenak memandang kesekeliling, Ho Tu Beng kerutkan dahi, lalu bertanya kepada Gin Leong Orang tua itu mengapa tak tampak? Memandang ke arah cermin pusaka di tengah telaga, Gin Leong juga menyatakan keheranannya Sejak kami datang, orang tua itu tak pernah kelihatan Lalu siapa yang membunuh korban-korban itu seru hangtian sosraya memandang sosok-sosok mayat yang berserakan di tanah Gin Leong kerutkan alis, tiba-tiba ia teringat akan kematian Mato Akong Kemungkinan mati di tangan keempat imam tua itu akhirnya ia menyaut Sudah tentu Swatia Semyu terkejut Mereka mendesuh dan serempak berpaling ke arah imam tua Cheng Chin Tampak imam tua Cheng Chin tengah memondong mayat Cheng Hian di bawah lari keluar dari lembah itu Hektometer, hari ini kurcaci tua itu mendapat kemurahan Dengus hangtian soh geram Molan Hwa sudah dapat bangun Bagaimana? Apakah lenganmu sudah tak sakit seru ketiga Swatia Semyu? Dengan manja sekali Molan Hwa mengatakan kalau sudah sembuh Ia sing-singkan lengan baju dan tampaklah sebatang sutra perak selembut bulu kerbau menyusup ke lengan nona itu Dewa pemabuk mengambil buli-buli araknya meneteskan dua tetes arak ke bulu perak itu lalu mencabutnya Untung Ihtim Loto sudah menderita luka dalam, sehingga tenaganya berkurang, kalau tidak sutra perak itu tentu akan menyusup lebih dalam lagi ke tulang, kata Tio Likun Dewa pemabuk merentang matu dan bertanya siapakah yang melukai Ihtim Loto itu Gin Leong mengaku bahwa dialah yang lukai imam tua itu karena melihat imam itu mengganas Teg Chun dengan pukulan yang dasyat Ya menunjuk ke arah Teg Chun yang wajahnya masih pucat Dewa pemabuk mendesis, rupanya ia seperti kurang percaya kalau seorang anak semuda Gin Leong mampu melukai Ihtim yang berkepandaian tinggi Lalu siapakah yang membunuh Ceng Hian Loto tanyanya pula Juga Xiao Te kata Gin Leong, karena dia berlaku curang menyerang dari belakang Sudah tentu Dewa pemabuk makin terkejut dengan matanya yang redup menatap Gin Leong Xiao Heng Te serunya dengan sikap serius, begitu keluar dari perguruan, engkau sudah mengikat permusuhan dengan dua partai persilatan Kemungkinan engkau akan menghadapi bermacam-macam kesulitan nanti Gin Leong hanya tertawa hambar, dalam terjun ke dunia persilatan Xiao Te hanya berpijak pada kebenaran dan keadilan memberantas yang lalim dan jahat, menolong yang lemah dan benar Apapun bahaya yang akan menimpali pada diri Xiao Te, Xiao Te tak dapat menghindari lagi Dewa pemabuk terkesiap, setelah berbicara beberapa saat lagi, diam-diam ia mengagumi pendirian dan sikap Gin Leong yang perwira Bagus, bagus, Xiao Heng Te, bahkan Hang Tian Soh si Sinting menepuk-nepuk bahu Gin Leong tak kecewa engkau menjadi adik dari aku si Sinting ini Hang Tian Soh Berani dan perwira, tak gentar menghadapi ancaman, tak menindas yang lemah dan tak melakukan pekerjaan yang melanggar hukum Allah Aha, aku si Sinting Hang Tian Soh, sekarang sudah mempunyai adik sealiran Habis berkata tokoh Sinting itu tertawa gelak-gelak dengan gembira sekali Walaupun menahan sakit karena ditepuk-tepuk bahunya itu, terpaksa Gin Leong harus tersenyum Tio Li Kun dan Tek Chun tergerak hatinya mendengar pernyataan si Sinting yang begitu perwira Mereka tak mengira kalau tokoh yang tampak seperti orang Sinting ternyata mempunyai pendirian seorang pendekar besar Melihat Gin Leong tertawa meringis, Molan Hwa berseru, Hang Koko, engkau boleh saja bergembira Tetapi dengan menepuk-nepuk bahu begitu, orang harus meringis kesaktian untuk memuaskan kegembiraan hatimu Hang Tian Soh menyadari dan cepat hentikan tangannya Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dari arah puncak gunung yang jauh dari situ Gin Leong terkejut demikian pula dengan sekalian tokoh yang berada di situ Mereka serempak memandang ke arah suara suitan itu Suitan itu seolah menembus udara, memenuhi lembah dan makin lama makin dekat ke lembah Sekonyong-konyong dari arah 20 tombak jauhnya terdengar suara orang berteriak keras, lekas lari Orang tua pemilik kaca wasiat itu datang Mendengar itu para jago silat yang berkumpul di luar lembah segera desak-mendesak berebut lari Mereka seperti akan diserang bencana Gin Leong kerutkan alis dari berbagai tempat yang jauh mereka datang Bukankah karena hendak melihat orang tua? Pemilik kaca wasiat itu Mengapa sekarang orang tua itu datang? Mereka malah melarikan diri Pikir Gin Leong penuh keheranan Suitan pun berhenti dan beberapa jago silat yang sudah memiluk di puncak gunung sebelah muka itu pun berhenti mereka berpaling memandang ketelaga, cemas dan sangsi Tiba-tiba sebuah suara suitan yang aneh dan parau, mengiang di telinga Gin Leong Gin Leong terkejut dan cepat berpaling Hang Tian San meregang rambutnya, muka menengadah dan mulut ternganga, tengkuk lehernya menjulur ke muka Ah, dialah yang bersuit aneh itu Luka Teg Chun baru saja baik, mendengar suitan aneh itu, wajahnya pucat dan keringat dingin pun mengucur lagi Melihat itu Gin Leong, Tio Li Kun cepat loncat ke samping Teg Chun dan serempak memegang punggung Teg Chun Tampak Hok Tu Beng dan Dewa pemabuk serius sekali wajahnya Kedua tokoh itu tengadahkan muka untuk menanti jawaban dari suitan aneh yang dipancarkan Hang Tian Soh tadi Memandang ke puncak gunung sebelah muka, Gin Leong tak melihat lagi rombongan jago-jago silat yang berdiri di situ Rupanya karena mendengar suitan Hang Tian Soh, mereka ketakutan melarikan diri Setelah bersuit, Hang Tian Soh merentang matu dan memandang ke puncak sebelah muka Tiba-tiba suitan nyaring tadi terdengar pula, jelas berasal dari balik puncak gunung yang tingginya beratus-ratus tombak Menyusul muncul dua sosok tubuh warna kebuah dan putih meluncur turun bagai dua buah bintang jatuh dari langit Baik Gin Leong maupun Swatia Sam Ye U terkesiap melihat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh dan kedua pendatang itu Seiring dengan suitan berhenti, kedua sosok tubuh itu pun sudah mencapai tengah-tengah hereng gunung Tetapi kemandang suitannya masih berkemandang jauh ke angkasa Saat itu Gin Leong dapat melihat bahwa kedua pendatang itu terdiri dari seorang lelaki dan seorang wanita Sepasang lelaki dan wanita, serunya, Swatia Sam Ye U terkejut mereka sendiri belum dapat melihat jelas kedua pendatang itu Terutama Dewa Pemabuk, dia sampai mendesuh kejut karena heran atas ketajaman matu anak muda itu Dalam pada itu kedua pendatang itu pun sudah tiba di kaki gunung dan lari menghampiri ke arah lembah Swatia Sam Ye U memperhatikan bahwa walaupun tampaknya pelahan tetapi sesungguhnya kedua pendatang itu lari cepat sekali Pada lain saat tiba-tiba Gin Leong berteriak kaget, Sumo Ai, Sian Suang Tanda Seru Ia pun terus loncat dan lari menyongsong kedatangan bayangan putih itu Mendengar itu berdebarlah hati si jelita Tio Likun Apabila tokoh yang disebut Sianti yang telah datang, dia tentu dapat membuka rahasia siapa sesungguhnya suhu dari Tio Likun itu Beda dengan mengkohnya, Tek Chun, pemuda itu gembira sekali Ia merasa hari itu benar-benar luar biasa sekali karena dapat berjumpa dengan empat tokoh dari HLWE Jitki atau tujuh tokoh aneh dalam dunia Sedangkan Molan HWA merasa cemburu karena mendengar Gin Leong begitu girang sekali menyambut kedatangan Sumo Ai-nya Saat itu Swatia Sam Ye U dapat mengetahui jelas bahwa salah seorang pendatang itu bukan lain adalah Hun Ho Sianti yang bersama seorang gadis cantik baju putih yang umurnya sekitar 16-17 tahun Ketiga tokoh itu segera dapat menduga bahwa gadis baju putih itu tentu Sumo Ai dari Gin Leong Mereka tertawa ikut kegembira atas pertemuan itu Terpisah tujuh tombak jauhnya, Gin Leong berhenti dan memberi hormat kepada Hun Ho Sianti yang Leong koko titik Teriak gadis baju putih dengan penuh haru ia berlinang-linang air mata melihat ke Gin Leong Harap siau si cu tak memakai banyak peradatan Begitu tiba di hadapan Gin Leong, Hun Ho Sianti yang mencegah anak muda yang hendak membungkuk tubuh mengaturkan hormat ia ulurkan tangan untuk mencegah tangan Gin Leong Seketika Gin Leong merasa seperti terangkat ke atas dan terus melayang ke arah Swatia Sam Ye U Bertahun-tahun tak berjumpa, Toheng bertiga masih segar bugar seperti yang lalu seru Hun Ho Sianti yang menyusul tiba di hadapan Swatia Sam Ye U Hok Tu Beng dan Dewa Pemabuk tertawa dan serempak menegur Imam Hidung kebau, angin apakah yang meniup engkau sampai ke lembah ini? Bukan angin tetapi keinginan nafsu hati yang serakahlah yang membawanya kemari Tiba-tiba Hang Tiang Soh menyelutuk tertawa Sambil mengurut-urut jenggotnya, Hun Ho Sianti yang tertawa Ah, Hang Toheng masih gemar berolok-olok Ketika pergi ke gunung Tiang Pek San mencari tanaman obat Kebetulan kita saling bertemu dan secara kebetulan pula berjumpa dengan orang tua pemilik kacawa siap tadi bukan sengaja khusus mencarinya Tanda petik Dan kali ini Apakah kedatanganmu kemari juga hendak mencari daun obat tukas Hang Tiang Soh? Tadi kalau tak mendengar suitan yang memecah angkasa dari mulut Hang Toheng Mungkin saat ini aku sudah tinggalkan gunung Hok San ini sahut Hun Ho Sianti yang Suat Tia Sam Ye U dan Gin Liyong tertawa Dalam pada itu si cantik Tio Likun, Molan Hwa A dan Tek Cumpun menghampiri dan memberi hormat kepada Hun Ho Sianti yang Melihat Tio Likun, Hun Ho Sianti yang segera tertawa Nona Tio, apakah suhumu Cheng Hun Sutai baik-baik saja? Tanda tanya tegurnya Merah wajah Likun, dia gugup mendapat pertanyaan itu tetapi karena tak dapat ditutupi lagi akhirnya ia menyahut juga Berkat restu Siantiang, suhu tak kurang suatu apa Suat Tia Sam Ye U terkesiap Mereka memang pernah mendengar kabar orang bahwa kepandaian si cantik Likun jauh di atas saudara-saudaranya Saat itu baru mereka mengetahui bahwa suhu dari si cantik itu ternyata Rahip Cheng Hun, murid pewaris dari Bong Titik San Loni Atau Rahip Tua dari Gunung Bong San salah seorang dari Bulim Suik atau empat luar biasa dalam dunia persilatan Jangankan Suat Tia Sam Ye U, bahwa Tek Chun Engkoh nomor enam dari si Jelita Likun sendiri Juga terlongong-longong heran walaupun sebagai saudara tua Tetapi ia tak tahu bahwa adiknya itu ternyata murid dari Rahip Tua Bong San Loni Dia kira kalau kepandaian adiknya itu berasal dari mamahnya Karena lama tak berjumpa maka pertemuan antara Suat Tia Sam Ye U dengan Hun Ho Sian Ti yang itu amat mengembirakan sekali mereka bercakap-cakap dengan riang dan asik Melihat Ki Yok Lan Tek Chun benar-benar terkesiap Ia tak menyangka bahwa sumoai yang sering diucapkan oleh Gin Leong itu ternyata seorang gadis yang agung dan cantik Wajahnya yang cantik berseri, makin memancarkan kecantikan yang syahdu dalam pakaiannya yang berwarna putih Sepintas pandang menyerupai seorang bidadari Ia memperhatikan bahwa adiknya, Molan Hwa dan Ki Yok Lan dalam waktu yang singkat tampak akrab sekali Tetapi diam-diam ia pun memperhatikan juga bahwa pada wajah adiknya, Tioli Kun tampak memancarkan sinar cemburu Sedang wajah Molan Hwa mengunjuk rasa putus asa Sedang Ki Yok Lan sendiri tampak tenang dan wajar Secara tak disadari, ia telah membuat perbandingan untuk menilai ketiga gadis cantik itu Ki Yok Lan, berwajah agung cantik dan alim Memberi kesan bahwa dia seorang darah yang berhati bersih dan suci Molan Hwa cantik berseri, meriah dan gagah sehingga orang tak berani main-main kepadanya seorang darah yang bersemangat Adiknya, Tioli Kun, cantik laksana sekuntum bunga mekar di pagi hari, memiliki sikap yang berwibawa, cerdas tetapi angkuh Diam-diam Tek Chun mencemaskan adik perempuannya itu jika Tioli Kun tak mau berlapang dada, menerima dan memberi dalam soal asmara, dikhawatirkan dia akan menderita Tiba-tiba suara tertawa gelak-gelak, menghentikan pikiran Tek Chun yang tengah melamun itu Ah, ternyata Hun Ho Sian Tiang bersama Suatian Semyu telah menuju ke tepi telaga Liu Ke, mari kita ke sana juga Tiba-tiba Gin Leong mengajak, Tek Chun mengiakan dan segera kedua pemuda itu menuju ke tepi telaga juga Melihat itu ketiga gadis pun mengikuti pula Rombongan Suatian Semyu beristirahat di sebuah tempat yang jauh dari hamburan air terjun Imam Hidung Kerbau tiba-tiba Hang Tian Soh bertanya Apakah engkau tak menduga bahwa orang tua pembawa kaca wasiat itu bukan salah seorang dari Tian Lem Jigi? Hun Ho Sian Tiang dulengkan kepala pelahan sahutnya Kedua tokoh Tian Lem Jigi itu sudah lama menutup pintu tak mau bertemu orang Tahun muka baru mereka menyudahi persemediannya Berhenti sejenak, Hun Ho Sian Tiang melanjutkan pula Ketika Siao Sicu hendak memberi hormat kepada Kudi Tanah lapang lembah salju gunung Tiang Pek San Dari rumah pondok itu tiba-tiba memancar sepercik sinar Dan menyusul segulung asap putih melintas di atas kepala si pengemis jahat dan Hoa Hoa Sio Kedua orang itu menjerit Ngeri Ketika kuburu keluar hutan ternyata asap itu sudah lenyap Imam Hidung Kerbau Dewa Pemabuk tak percaya Jangan membual Dengan ilmu meringankan tubuh Ki Hang Hwi Heng Sud yang sakti itu Masakan orang tua pembawa kaca wasiat itu mampu lolos dari pengawasanmu Tanda tanya Hun Ho Sian Tiang menghela napas panjang Ketika aku melambung ke udara Kulihat berpuluh sosok tubuh kaum persilatan yang bersembunyi di sekeliling hutan itu Berhamburan lari ke segenap penjuru Sukar bagiku untuk mengejar yang mana Hoa Tzu Beng memandang ke arah kaca wasiat di telaga dan bertanya Menurut pandanganmu apa maksudnya orang tua itu meletakkan kaca wasiat di tempat yang sedemikian berbahaya? Hun Ho Sian Tiang kerutkan alis Rupanya orang tua itu bermaksud hendak membunuh orang yang berhati temaha Sejak dia muncul Entah sudah berapa banyak jiwa kaum persilatan yang binasa di tangannya Berhenti sejenak Hun Ho Sian Tiang melanjutkan pula Menurut dugaanku, dengan menaruh kaca wasiat di tengah telaga Dia bermaksud hendak memancing nafsu keinginan orang Agar jago-jago silat itu saling bunuh-membunuh sendiri Dan dunia persilatan berkurang jumlahnya manusia-manusia yang berhati temaha Huh, apakah itu bukan berarti hendak menciptakan suatu pembunuhan besar-besaran teriak Hang Tian Soh? Tak puas, jika tiada kaca wasiat itu orang tentu takkan timbul nafsu temahannya Kemudian tokoh Sinting dari Swatia Semyu itu menggeram Lebih baik menghancurkan kaca itu agar jangan menimbulkan peristiwa berdarah Habis berkata ia terus menjemput sebuah batu kecil dan hendak dilontarkan Sudah tentu lho Tsubeng, dewa pemabuk terkejut, membentak dan mencengkeram tangan si Sinting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!